Keyboard Immortal Season 33, Saksi Terberkati Keduanya dibangunkan dari tidur mereka Apa yang harus kita lakukan? Zuan bertanya pelan Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepat pergi lewat jendela Cucu Yan sangat cemas sampai dia akan menangis Dia membantunya berburu pakaiannya sambil mendorongnya ke jendela Pada saat yang sama berkata kepada ibunya Tolong tunggu sebentar, ibu Sejujurnya tidak perlu melakukan semua ini Protes Zuan Bukannya kami bukan suami istri Mengapa kita selalu harus bersikap seolah-olah kita sedang berselingkuh? Petik 2 Tidak, Cucu Yan langsung menolak Hubungan mereka berkembang terlalu cepat Diam-diam mengizinkannya masuk ke kediamannya sudah merupakan batasnya Bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan kepada dunia bahwa mereka tidur bersama? Zuan tidak bisa berkata-kata Namun, dia tahu betapa malunya dia tentang masalah ini Dan dia tidak ingin mempersulitnya Selain itu, tiba-tiba dia tersadar bahwa Begitu kebenaran hubungan mereka terungkap Mitua pasti akan mengetahui bahwa dia telah pulih Orang tua itu pasti akan curiga padanya begitu itu terjadi Dia tidak tahu persis apa tujuan akhir Mitua Sesuatu yang sangat buruk mungkin terjadi jika Mitua mengetahui yang sebenarnya Oleh karena itu, dia setuju untuk merahasiakan sejauh mana hubungannya dengan Cucu Yan untuk saat ini Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan melompat keluar jendela Saat itulah Cucu Yan membuka pintu Bu, kenapa ibu kesini pagi-pagi sekali? Aku khawatir dengan kondisi kamu, dan aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam Jadi aku memutuskan untuk mengunjungimu Kin Wan Ru membiarkan pandangannya tertuju pada putrinya Hatinya dipenuhi dengan perasaan suka Dia sangat baik dan patuh Kultivasinya berada pada tingkat yang tinggi Dan dia memiliki penampilan yang cantik Dia benar-benar putri yang sempurna Aku baik-baik saja, kata Cucu Yan Wajahnya sedikit merah Kin Wan Ru mengikutinya ke dalam Tiba-tiba, dia mengendus udara Hem, bau apa itu? Tidak apa, Cucu Yan tertekan Memang ada bau yang tertinggal di udara setelah malam intim yang dialami dengan Zuan Kin Wan Ru dikejutkan oleh tingkat kewaspadaan putrinya Sebagai wanita yang berpengalaman Bagaimana dia bisa buta terhadap apa yang sedang terjadi Zuan datang untuk merawat lukamu lagi tadi malam Iya, jawab Cucu Yan Menundukkan kepalanya karena malu Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa Kin Wan Ru menghela nafas Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu Ini benar-benar hubungan yang naas Bagaimana bisa seorang anak perempuan yang luar biasa seperti miliknya dikotori oleh semacam ini Sebagai seorang ibu, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan Namun, pada saat yang sama, dia merasa seluruh situasinya aneh Putrinya biasanya sombong dan sombong Begitu banyak pria muda luar biasa yang telah melewati jalannya selama bertahun-tahun Namun dia tidak menyukai satu pun dari mereka Mengapa dia akhirnya menyukai orang Su ini Hanya aspek mana dari dirinya yang luar biasa Wajahnya menjadi kaku Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres tentang alur pemikiran ini Adegan itu tiba-tiba muncul di benaknya Wajahnya berkerut karena ketidaknyamanan Dan dia dengan cepat mengganti topik Cuyan, saya ingin mendiskusikan masalah izin garam di muka dengan Anda Zuan kembali ke kamarnya untuk tidur Dia tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia mendengar suara cuhuan Zhao di samping telinganya Kakak Ipar, dasar malas Bangunlah, kamu akan terlambat ke sekolah Petik 2 Zuan menggigil dan terbangun dengan kaget saat mendengar bahwa dia akan terlambat ke sekolah Berapa tahun mimpi buruk yang disebabkan kalimat ini di kehidupan sebelumnya Namun, dia dengan cepat tersadar dari lamunannya Aku sudah pindah, mengapa saya harus peduli lagi dengan sekolah Saya bahkan seorang guru sekarang Mengapa saya harus takut dengan sekolah Dengan itu, dia berbaring kembali di tempat tidurnya Melihat bahwa dia akan tertidur lagi Cu Huan Zhao berkata dengan marah Kakak Ipar yang bau, bangun Ah, berhenti mengganggu saya Biarkan aku tidur lebih lama Zuan melambai padanya Dia aktif sepanjang malam Dan sebelumnya, dia dan Zheng dan bersenang-senang setiap hari selama setengah bulan Syukurlah dia memiliki sutra asal primordial Dia akan lama layu dan mati sebaliknya Meski begitu, dia benar-benar kelelahan Saya, alangkah baiknya jika saya tahu semacam teknik kultifasi ganda Zuan memikirkan rekan Song itu dari salah satu novel di kehidupan sebelumnya Yang semakin berani semakin dia bertarung Dan hatinya dipenuhi dengan kebencian cemburu Apakah kamu benar-benar akan terus tidur? Kami benar-benar akan terlambat Cu Huan Zhao kesal Dia mengulurkan tangan untuk mengambil selimutnya Aku akan melepas selimutmu Zuan terus menutup matanya Kalau begitu, lepas Aku tidak memakai pakaian apapun Gumamnya pada dirinya sendiri Cu Huan Zhao segera membeku Dan sedikit kemerahan menyebar di wajah kecilnya Kamu, dasar Zuan tertawa Akulah yang tidur di tempat tidur dan di bawah selimut Sementara kaulah yang ingin menariknya Bagaimana aku itu? Petik 2 Aku, Cu Huan Zhao kehilangan kata-kata Namun, dia juga bodoh dan menjawab dengan cepat Omong kosong Kamu jelas-jelas memakai pakaian saat kamu duduk barusan Petik 2 Direcoki seperti ini mengusir rasa kantuk Zuan yang terakhir Dia tidak bisa menahan untuk mengolok-oloknya ketika dia melihat betapa marahnya dia Saya memakai pakaian di atas, tapi saya tidak memakai celana Cu Huan Zhao tidak bisa berkata-kata Dia tidak hanya mengingat apa yang terjadi sehari sebelumnya Adegan itu bahkan muncul dalam mimpinya Asap sepertinya mengepul dari atas kepalanya ketika dia memikirkan hal ini Apa yang salah? Zuan juga sedikit terkejut dengan perubahan tingkah lakunya yang tiba-tiba Dasar mesum Cu Huan Zhao berteriak padanya, lalu lari dengan cepat Zuan tertawa saat melihat betapa paniknya dia Bercinta dengan gadis kecil ini masih cukup menyenangkan Setelah pertukaran ini, Zuan dengan enggan turun dari tempat tidur Lagi pula, tidak muncul di akademi adalah kelalaiannya Baik sebagai guru maupun sebagai murid Tanpa orang hebat seperti Jiang Luofu yang mendukungnya, orang lain mungkin sudah diusir Itulah mengapa dia harus pergi ke akademi Selain itu, bukankah Mitua ingin dia mencuri sesuatu dari klan Wei? Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan Wei Su untuk mencari peluang Cu Huan Zhao tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya dalam perjalanan ke akademi Zuan mencoba mengobrol dengannya beberapa kali, tetapi Zuan langsung kabur begitu pria itu mendekatinya Zuan tercengang, apakah saya benar-benar kesal dengan gadis ini? Ketika mereka sampai di akademi, Cu Huan Zhao langsung menuju ke kelasnya sendiri Zuan agak sedih, bahkan dia menganggap dirinya hina Ketika orang lain memperlakukan Anda dengan baik, Anda terus memprovokasi mereka Namun ketika mereka mulai mengabaikan Anda, Anda mulai merindukan mereka Bukankah ini definisi hina? Dia tidak tahu bahwa Cu Huan Zhao mengabaikannya bukan karena dia marah Tetapi lebih karena adegan dari malam sebelumnya adalah satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkannya dari kepalanya Bagaimana dia berani bahkan menatapnya? Zuan langsung menuju kantor kepala sekolah dulu, ingin memberi Jiang Luofu laporan lengkap Bagaimanapun, dia adalah pendukungnya di akademi Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada respon untuk ketukannya Dia memperhatikan bahwa pintunya tidak tertutup sepenuhnya Dia mendorong pintu terbuka dan masuk Tepat saat dia akan memanggil Jiang Luofu Pemandangan dihadapannya hampir membuat darah keluar dari hidungnya Jiang Luofu bukan satu-satunya orang di kantor Sang Liu Yu juga ada di sini Kedua wanita cantik ini memiliki kaki di atas meja Dan mereka sepertinya membandingkan sesuatu Yang satu memakai stoking hitam sangat tipis Sementara yang lain memakai stoking abu-abu transparan Dia merasa sangat diberkati karena dia bisa menyaksikan pemandangan seperti itu Dia mendengar Jiang Luofu berkata kepada Sang Liu Yu dengan bangga Yu Yu kecil, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa stoking ini cocok dengan gayamu Sang Liu Yu tertawa, dan baru saja akan menjawab ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Zuan Senyumannya langsung membeku Bab 322, tidak bisa menghapus dosa ini Dia segera melepaskan kakinya dari meja dan dengan canggung menyortir pakaiannya Wajahnya, biasanya dihiasi dengan ekspresi tenang dan riang Sekarang memiliki bekas kemerahan yang belum pernah terlihat sebelumnya Itu semua salah Jiang Luofu Mengapa dia harus menelpon saya tanpa alasan untuk mencoba beberapa stoking? Menyadari perilakunya yang aneh, Jiang Luofu berbalik dan memelototi Zuan Apa kau tidak tahu cara mengetuk? Dia jelas tidak terpengaruh oleh gangguan yang tiba-tiba itu Kakinya yang indah masih bersandar di atas meja, dan dia tidak bergerak sama sekali untuk menyembunyikan apapun Zuan memasang ekspresi tidak bersalah yang terluka Saya mengetuk, tapi tidak ada yang menjawab Saya hanya masuk karena saya melihat pintunya tidak tertutup sepenuhnya Petik 2 Jiang Luofu mendengus Bocah, jangan berjalan ke tempat yang tidak seharusnya kamu masuki di masa depan Anda mungkin saja akan kehilangan nyawa Anda Petik 2 Zuan benar-benar tidak bisa berkata-kata Apakah kalian berdua benar-benar merencanakan sesuatu yang tidak tahu malu? Mengapa Anda membuat ini terdengar begitu serius? Baiklah, bicaralah Kemana saja kamu beberapa hari ini Sang Liu Yu melaporkan bahwa Anda memberitahu mereka bahwa Anda akan segera kembali Namun tidak ada kabar lebih lanjut dari Anda sama sekali Dia sangat khawatir sehingga dia langsung pergi ke Kelancu untuk memperingatkan mereka Jiang Luofu memberinya senyum ambigu Zuan tercengang Dia tanpa sadar menatap Sang Liu Yu Wajah Sang Liu Yu menjadi sedikit lebih merah Jangan dengarkan omong kosongnya Sebenarnya, kepala sekolah Jiang juga cukup mengkhawatirkanmu Dia mengerahkan semua pakar di akademi untuk mencari Anda Tetapi tidak ada yang menemukan apapun Petik 2 Jiang Luofu memutar kuas di tangannya Karena kesepakatan di antara kita berdua sudah terpenuhi Mengapa aku peduli jika dia hidup atau mati? Itu memang tampak aneh bagiku Bagaimana bisa begitu banyak orang keluar mencari Anda tetapi tidak mendapatkan apa-apa? Kemana kamu akhirnya pergi? Petik 2 Zuan menceritakan semua yang dia persiapkan sebelumnya Ketika dia mendengar bahwa ada seekor naga di gunung naga tersembunyi Jiang Luofu tiba-tiba berdiri Setelah mendapatkan lokasi umum naga itu dari Zuan Dia menghilang tanpa jejak Parfum Jiang Luofu masih tertinggal di udara Zuan tercengang Apa yang sedang terjadi? Kepala sekolah Jiang selalu menyukai kultivasi Sang Liu Yu menjelaskan Dia tertarik pada makhluk kuat dari semua ras yang berbeda Dan penyesalan terbesarnya adalah dia belum pernah melihat naga sejati sebelumnya Bagaimana dia bisa duduk diam setelah mendengar ada naga yang bersembunyi? Petik 2 Zuan mengangguk mengerti Sayang sekali dia tidak mungkin menemukan naga itu Sang Liu Yu menatapnya dengan mata indahnya Meskipun kamu mengecilkannya Itu pasti pertemuan yang sangat berbahaya Zuan tercengang Mengapa kamu mengatakan itu? Sang Liu Yu terkekeh Barang yang kuberikan padamu sudah rusak Sepertinya kamu menderita pukulan yang cukup kuat untuk membunuhmu Petik 2 Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu Kata Zuan sambil mendesah Aku berhutang budi padamu karena telah menyelamatkan hidupku Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membayar hutang ini Petik 2 Saya tidak pernah mengharapkan pembayaran apapun dari Anda untuk memulai Selain itu, kami berteman Sang Liu Yu membawa semacam sikap khusus saat dia berbicara Kata-katanya terasa seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk Seperti ombak yang dengan lembut menerpa pantai berpasir Bagaimana saya bisa menerima itu begitu saja? Zuan berkata dengan serius Bagaimana saya tidak bisa membayar hutang penyelamat hidup Tapi saya tidak berpikir kakak besar akan menyukai sesuatu yang biasa Kurasa aku hanya bisa memberimu satu hal yang paling berharga bagiku Petik 2 Sang Liu Yu berkedip padanya, tidak mengerti Meskipun dia tidak benar-benar ingin dia menjawab Dia masih penasaran dengan barang berharganya itu Zuan mengabaikan pandangannya dan melanjutkan Karena kita sudah sangat dekat Bolehkah aku bertanya apakah kamu masih memiliki liontin itu? Tolong berikan saya 10 atau lebih dari mereka Petik 2 Apakah menurutmu mereka tumbuh seperti sayuran? Sang Liu Yu akhirnya tidak tahan lagi Dan menghilang bersama angin Anda telah berhasil menguasai Sang Liu Yu untuk 22 poin kemarahan Aku benar-benar semakin berani, bukan? Tapi kemudian, jarang melihat Sang Liu Yu marah Dengan kepergian kedua wanita itu, hanya dia yang tersisa di kantor Dia baru saja akan melihat sekeliling untuk melihat apa yang dilihat kepala sekolah cantik secara pribadi Apa yang dia minati dan apa yang dia mainkan Namun, setelah peringatan sebelumnya, dia memutuskan untuk tidak main-main di kantor ini Dia memegang posisi tinggi, dan pasti memiliki banyak hal penting yang harus diurus Jika dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, itu akan menimbulkan masalah Yang terpenting, dia tidak ingin merusak persahabatan mereka Dia masih harus berpegang teguh pada paha kepala sekolah yang cantik ini, jadi dia harus memikirkan gambaran yang lebih besar Tepat saat dia akan pergi, matanya tiba-tiba menyipit Ada beberapa stoking tertinggal di sofa tempat kedua wanita itu duduk Ini mungkin stoking yang kedua wanita itu coba Zuan sedang memikirkan cara untuk masuk ke klan Wei Tentunya ini akan menjadi sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh Wei Su Lagipula, bahkan Mitua tidak mau menyelinap ke perkebunan klan Wei Dia tidak tahu persis mengapa, tapi dia menebak bahwa itu mungkin karena ada seseorang di dalam tanah Wei yang membuatnya khawatir Ini berarti dia harus menyerah pada gagasan menyelinap ke dalam dirinya sendiri Jika Mitua tidak bisa melakukannya, dia mungkin seharusnya tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri Satu-satunya keuntungan yang dia miliki adalah hubungannya dengan Wei Su Dia bisa memasuki perkebunan secara terbuka, jika ada kesempatan yang tepat Meski begitu, dia membutuhkan alasan yang bagus untuk berkunjung Jika tidak, dia akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan pada dirinya sendiri Zuan menatap stalking itu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya menyerah pada pemikiran ini pada akhirnya Dia tidak ingin diburu sampai mati oleh dua wanita hanya karena tugas Mitua Tiba-tiba, Sang Liu Yu berlari kembali Zuan tercengang Hah, kenapa kamu kembali? Petik 2 Aku melupakan sesuatu Sang Liu Yu bergegas melewatinya, wajahnya memerah Dia belum pernah melihatnya bergerak secepat ini sebelumnya Saya telah menemukan apa yang saya cari, jadi saya akan pergi dulu Ingatlah untuk menutup pintu di belakang Anda Sang Liu Yu lenyap hampir sebelum kata-kata itu selesai keluar dari mulutnya Zuan hanya menyaksikan keburaman di depan matanya Pada saat itu, stalking yang dia tatap telah hilang sama sekali Itu terlalu dekat Zuan bersuka cita atas keputusannya Jika dia kehilangan kendali dan mengambilnya sekarang Tidak mungkin dia bisa mencuci tangannya dari kejahatannya Pada saat yang sama, keraguan muncul di benaknya Mengapa semua orang di kota mengatakan bahwa Sang Liu Yu buruk dalam berkultivasi? Semua orang mengatakan bahwa dia hanya berada di peringkat keempat Tapi kecepatan yang dia ungkapkan sebelumnya pasti bukan dari peringkat keempat Dari kantor, Zuan langsung menuju ke kelas-kelas kuning Sudah begitu lama sejak dia kembali ke kelas sehingga hubungannya dengan Wei Su tampak semakin jauh Namun, kekaguman di mata Wei Su langsung memberitahunya bahwa dia terlalu banyak berpikir Mereka berdua mengobrol sebentar, dan sedikit kecanggungan dengan cepat menghilang Mereka tampak sedekat saat mereka baru saja mendaftar ke sekolah Keduanya mengobrol dengan tangan di bahu satu sama lain Tiba-tiba, Wang Yuanlong muncul Ah Su, aku sudah membuat reservasi untuk lantai teratas di restoran 4 Wei Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya Dan kedua, untuk merayakan kepulangan Anda dengan selamat Mohon hormati saya dengan kehadiran Anda Petik 2 Zuan tampak agak gelisah Tapi aku baru saja bilang aku akan makan dengan Wei Su Wang Yuanlong tersenyum Tidak ada masalah sama sekali jika saudara Wei ikut juga Nonasie, Nyonya Kiyu, dan yang lainnya hadir Mereka semua hanya setuju untuk datang karena Ah Su Kami biasanya tidak memiliki kemampuan untuk mengundang tamu-tamu ini Jadi saudara Wei tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu besar Petik 2 Wei Su langsung setuju Kedengarannya luar biasa Tidak mungkin aku melewatkan sesuatu seperti itu Petik 2 Zuan juga jelas tidak keberatan Wang Yuanlong akhirnya pergi, senyum puas di wajahnya Wei Su menghela nafas kagum Bos adalah yang terbaik Anda bahkan bisa meminta Wang Yuanlong untuk memesan lantai teratas di 4-way restaurant untuk Anda Petik 2 Zuan tercengang Apakah ada yang istimewa tentang ini? Wei Su baru saja akan menjelaskan ketika sebuah suara memanggilnya dari luar kelas Ah Su Ketika dia melihat wanita muda yang manis dan cantik di dekat pintu masuk Zuan langsung berlari Xiao Xi Dia benar-benar mencarinya Dia membutuhkannya untuk membantunya melihat obat yang dia temukan di sebelah Chen Suan Bab 323 Bunuh anjing itu Su Ji Xiao Xi berseri-seri saat melihatnya keluar Kakak Su, aku senang melihatmu baik-baik saja Zuan merasakan hatinya melembut Saya mendengar bahwa Anda datang setiap hari untuk memeriksa apakah saya akan kembali Aku telah membuatmu khawatir Petik 2 Tidak mungkin, pipi tembem Ji Xiao Xi menjadi sedikit kemerahan Saya tidak datang setiap hari Zuan tertawa dan berkata Saya akan selalu ingat betapa Xiao Xi sangat peduli pada saya Oh, sebelum aku lupa Aku punya sesuatu untukmu Petik 2 Dia mengeluarkan sapu tangan halus dari saku dalam Ini adalah untuk Anda Aku merusak sapu tanganmu terakhir kali kita berada di lembah serigala Dan aku hampir melupakannya setelah itu Saya akhirnya menemukan kesempatan untuk mendapatkan Anda satu Coba lihat dan lihat apakah Anda menyukainya Jika tidak, aku akan memberimu satu sama lain Petik 2 Tidak apa-apa, yang ini cantik Ji Xiao Xi menggerakkan jari-jarinya melalui sapu tangan yang indah itu Mengagumi kualitasnya Hah, ada benang emas yang dibordir di sapu tangan ini Ini pasti sangat mahal Petik 2 Itu tidak mahal sama sekali Kakak besar ini kaya Zuan membenturkan dadanya Hanya sapu tangan seperti itu yang layak untukmu Ji Xiao Xi tersipu Terima kasih kakak Katanya manis Momo ngomong Bisakah kamu melihat botol obat ini untukku Saya tidak tahu untuk apa itu digunakan Zuan menyerahkan botol yang dibawa Chen Xuan padanya Ketika dia mendengar kata obat Wajah manis Ji Xiao Xi tiba-tiba menjadi sedikit lebih serius Oke, aku akan melihatnya Dia membuka botol dan melihat ke dalam Dia mendekatkan hidungnya ke hidungnya dan mengendusnya Menggunakan tangan cadangannya untuk mengipasi asap ke arah dirinya sendiri Mengapa baunya harum? Ji Xiao Xi agak bingung Obat ini sepertinya bukan sejenis racun Tapi juga bukan obat yang digunakan untuk penyembuhan Kakak Zhu, apakah Anda keberatan jika saya menghapus sebagian untuk diuji? Petik 2 Tentu saja tidak Kata Zuan sambil tersenyum Benda ini sama sekali tidak berguna baginya Jika dia tidak tahu untuk apa benda itu digunakan Ji Xiao Xi meletakkan setetes cairan di tangannya Lalu dia menjelatnya dengan lidahnya Zuan melompat ketakutan Hati-hati, kamu akan meracuni dirimu sendiri Petik 2 Dia tidak keberatan dia mengujinya Tapi mengapa dia menggunakan lidahnya? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ji Xiao Xi tersenyum manis Jangan khawatir kakak Zhu Aku tahu apa yang aku lakukan Saya telah berada di sekitar semua jenis racun Sejak saya masih kecil Dan ayah menyuruh saya makan banyak obat Meskipun saya tidak kebal terhadap setiap racun Kebanyakan racun tidak efektif untuk saya Petik 2 Zuan akhirnya melepaskan nafas yang ditahannya Meskipun Ji Deng Tu tidak begitu dapat diandalkan dalam hal-hal tertentu Dia sangat peduli dengan putrinya dan telah mengasuhnya sejak dia masih kecil Tidak ada racun yang dibawa Chen Xuan yang bisa berbuat banyak padanya Apakah sudah tahu racun macam apa ini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Ji Xiao Xi menggelengkan kepalanya Ada ekspresi bingung di wajahnya Saya tidak berpikir itu memiliki efek beracun Sebaliknya, ini tampak seperti semacam suplemen Namun, tampaknya sangat berbeda dari suplemen biasa Bagaimana dengan ini? Karena kelas akan segera dimulai Aku akan membawa ini kembali dulu Saya akan memberi tahu Anda setelah saya mengetahui apa yang dilakukan obat ini Anda tidak keberatan, bukan? Petik 2 Zuan tertawa Tentu saja tidak Siapa lagi yang akan saya percayai di dunia ini jika saya tidak mempercayai Xiao Xi? Petik 2 Wajah Ji Xiao Xi menjadi merah Apakah Anda mempercayai saya lebih dari istri Anda? Namun, dengan sebagian besar pikirannya terfokus pada pengobatan Dia dengan cepat pergi sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri Zuan kembali ke ruang kelas Wei Su memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya Bos benar-benar bos Anda telah mengantongi Qiyu Hong Lei yang sangat menawan itu Dan sekarang bahkan Ji Xiao Xi yang murni dan cantik ada di sekitar Anda Kamu benar-benar mencetak multi-kill Petik 2 Garis-garis gelap muncul di wajah Zuan Omong kosong apa yang kau ucapkan Kami hanya teman Petik 2 Dia tahu seberapa besar ayah helikopter Ji Deng Tu Dan dia benar-benar tidak ingin rumor aneh sampai ke telinganya Orang itu mungkin akan mengulitiku hidup-hidup Jika dia tahu aku memperlakukan Ji Xiao Xi dengan buruk Teman laki-laki dan perempuan Aku mengerti Wei Su memberinya tatapan penuh pengertian Tentang orang cabul berpengalaman Zuan menolak untuk terus bertengkar dengannya Karena Ji Xiao Xi Dia mengubah nadanya dan berkata Ngomong-ngomong Apa istimewanya restoran 4-way itu? Restoran 4-way dikelola oleh klan Wang Wei Su menjelaskan Dinamakan demikian karena mereka menyambut tamu dari mana saja dan mana saja Ini adalah restoran termewah di kota Brightmoon Itu juga belum semuanya Lantai atas restoran 4-way bukanlah tempat yang bisa Anda datangi Hanya karena Anda punya uang Restoran 4-way hanya mengizinkan orang-orang yang paling menonjol untuk makan di sana Misalnya, Genius Kultivasi, Ulama Berbakat Hanya mereka dengan kualifikasi tertinggi yang diperbolehkan di lantai atas Selama bertahun-tahun sejak 4-way restoran dibuka, kurang dari tiga orang yang diberikan hak tersebut Itulah mengapa diterima sebagai tamu kehormatan di lantai atas benar-benar merupakan pencapaian yang gemilang Itu juga mengapa orang seperti saya biasanya tidak punya hak sama sekali untuk pergi ke sana Aku hanya menikmati kemuliaanmu Petik 2 Zhu An terkekeh Wang klan tampaknya memiliki keterampilan pemasaran yang cukup bagus Tapi bukankah ini berjalan terlalu jauh hanya untuk mengejar ketenaran Saya menolak untuk percaya bahwa mereka dapat menghentikan Brightmoon Duque atau City Lord untuk naik ke lantai atas jika mereka mau Petik 2 Wei Su menjawab Klan Wang juga tidak bodoh Mereka jelas telah menemukan jalan keluar untuk diri mereka sendiri Orang-orang seperti Brightmoon Duque dan City Lord Siya semuanya sangat luar biasa di istana dan pembudidaya yang kuat dengan hak mereka sendiri Jadi mereka secara alami memenuhi persyaratan Petik 2 Jadi begitulah adanya Keingin tahuan Zhu An belum terpuaskan Saya bisa mengerti membiarkan orang-orang terkenal seperti ini masuk Namun, bagaimana jika beberapa tamu yang benar-benar berbakat dan tidak begitu terkenal mencoba untuk masuk? Bagaimana restoran menilai jika mereka memiliki kualifikasi? Petik 2 Itu masalah sederhana Orang-orang itu bisa mendemonstrasikan kahlian mereka di tempat Penggarap dapat menampilkan kultivasi mereka, musisi-musik mereka, dan sarjana dapat memamerkan pengetahuan puisi dan sastra mereka Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa talenta hebat yang tinggal di restoran Jika seseorang dapat menyamai salah satu talenta ini, maka mereka jelas memiliki hak untuk naik ke atas Petik 2 Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya Jadi itu hanya permainan mencocokkan Itu rutinitas lama Petik 2 Bos, mungkinkah kamu pandai dalam hal itu juga? Wei Su menatapnya dengan tatapan menyembah Zhu An menjawab dengan acu-ta'acu Jika ada delapan kata, maka saya mengerti tujuh Wei Su mengacungkan jempolnya Luar biasa, bos sudah mengerti tujuh per delapan Seperti yang diharapkan dari bos Petik 2 Zhu An terdiam sesaat Halo, pada dasarnya saya mengatakan bahwa ada satu kata yang tidak saya mengerti Artinya saya tidak mengerti satu katapun Kepala anak ini sebenarnya hanya diisi dengan stalking Satu Keduanya mengobrol lama Tiba-tiba, Wei Su menyikut Zhu An sambil mengedipkan mata Zhu An berbalik dan melihat Ji Xiaosi melambai padanya Wajahnya sangat merah Bukankah kelas akan dimulai? Kenapa dia lari kembali ke sini? Zhu An memperhatikan bahwa Bai Su Su Yang sedang memimpin pelajaran berikutnya Sudah masuk Namun, Ji Xiaosi terlihat sangat cemas Jadi dia memutuskan untuk bergegas keluar untuk memeriksanya Zhu An menepuk bahu Bai Su Su saat keluar Bai Tua Ada beberapa hal yang harus aku urus dulu Ajari mereka dengan baik Petik 2 Bai Su Su menatapnya kosong Tidak bisa berkata-kata Anda juga seorang pelajar Bisakah Anda tidak berbicara kepada saya seperti rekan kerja saat Anda berada di kelas? Namun, dia secara alami pemarah Dan berhubungan baik dengan Zhu An juga Jadi dia tidak memberi Zhu An masalah Dia bahkan memperingatkannya sambil tersenyum Jangan menggertak Xiaosi sekarang Seseorang secantik Ji Xiaosi jelas telah mendapatkan bantuan bahkan dari para guru akademi ini Hekles terdengar dari sekitar kelas Zhu An mencibir dan berkata Xiaosi sangat imut Hampir sia-sia jika aku tidak menggodanya sedikit Mulut Bai Su 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 ternganga Begitu pula dengan Wei Su Siswa kelas kuning lainnya juga terdiam sesaat Aku tidak tahan lagi Kemari agar aku bisa mengalahkanmu Petik 2 Hadapi kenyataan manusia Orang itu bahkan mengalahkan Sikun Apa yang bisa kamu lakukan padanya? Petik 2 Sialan semuanya Saya bahkan lebih marah sekarang Petik 2 Bunuh anjing itu Zhu Zhu An tidak kesal dengan keributan yang tiba-tiba itu Sebaliknya, dia sangat gembira Siswa-siswa ini masih sama lucunya Bahkan setelah sekian lama Mereka benar-benar mengalahkan diri mereka sendiri Dalam usahanya untuk memberinya poin kemarahan Ji Siaosi juga tidak sengaja mendengar diskusi mereka Dan wajahnya menjadi semakin merah Dia buru-buru menunjukkan padanya Untuk menjauh dari jendela kelas Dan membawanya ke lokasi yang lebih pribadi Apa yang terjadi? Siaosi Zhu An penasaran Bukankah wajahnya sedikit terlalu merah? Cepat bawa aku ke kamarmu Ji Siaosi sudah hampir menangis Bab 324 Medan Perang Neraka Ji Siaosi meraih tangannya Dan berlari menuju kediaman staffnya Zhu An tercengang Dia pasti akan menuju ke arah itu Jika Zheng dan Yang datang mencarinya Tapi tentunya Ji Siaosi Tidak akan memiliki pemikiran seperti itu Itu benar-benar bertentangan dengan sifatnya Siaosi Ada apa? Kenapa tanganmu panas sekali? Tangannya terasa lembut dan lembut pada Zhu An pada awalnya Tetapi dia segera menyadari bahwa Ada sesuatu yang tidak beres Suhu tubuhnya terlalu tinggi Ayo pergi ke kamarmu dulu Ji Siaosi mengerutkan bibirnya dan melanjutkan ke depan Tiba-tiba Seluruh tubuhnya mengejang Dan dia terpaksa berhenti Kakinya saling menempel Dan dia tampak tidak bisa atau tidak mau bergerak lagi Aku akan membawamu ke sana Zhu An memperhatikan ekspresi konfliknya Dan menduga bahwa dia mungkin hanya perlu ke kamar kecil Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat tertutup Dan ada banyak hal yang dia tidak nyaman untuk mengatakannya dengan lantang Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya Dan kemudian dia berjalan untuk menjemputnya Ji Siaosi cukup ringan untuk dibawa dengan mudah Dia merasa sangat lembut dalam pelukannya Jangan sentuh aku Ji Siaosi berteriak dengan panik Sayangnya, Zhu An telah mengangkatnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Apa yang salah? Anehnya, dia merasakan seluruh tubuh wanita muda itu bergetar Zhu An benar-benar bingung Tidak apa, bisakah kamu membawaku ke kamarmu? Ji Siaosi membenamkan wajahnya di dadanya Menyembunyikan ekspresinya darinya Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Zhu An Ekspresi dan reaksinya tampak agak familiar Baik Snow dan Zheng dan telah menunjukkan reaksi serupa sebelumnya Mungkinkah, Afrodisiak Zhu An menolak pikiran ini segera setelah itu memasuki pikirannya Bagaimanapun, Ji Siaosi dibesarkan di bawah asuhan Jideng Tu Siapa yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk meracuninya Mereka segera tiba di kediaman staffnya Zhu An bertanya-tanya bagaimana dia akan membantunya tanpa melukai egonya Lagi pula, dengan apa yang akan terjadi, dia mungkin Ji Siaosi berbicara ke dalam pikirannya Kakak Zhu, bisakah kamu menyiapkan bak air untukku? Saya ingin airnya benar-benar dingin Petik 2 Akademi memiliki banyak master rune yang melakukan penelitian tentang bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari Tempat tinggal staff adalah yang pertama mendapat manfaat dari terobosan apapun Setiap hunian memiliki kamar mandi sendiri, dengan air panas tersedia setiap saat Fasilitasnya mirip dengan Wisma di dunia sebelumnya Mandi, ekspresi Zhu An menjadi aneh Dia terdorong untuk mencari di Google apa artinya bagi seorang wanita yang berinisiatif pergi ke rumah pria untuk mandi Apakah dia benar-benar datang ke sini untuk merayuku? Dia dengan cepat menangkap dirinya sendiri Ji Siaosi jelas bukan orang seperti itu, dan permintaannya agak aneh Tidak bisakah aku menggunakan sedikit air panas? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan Ji Siaosi berjuang melepaskan diri dari pelukannya dan berlari menuju kamar mandi Dia melanjutkan untuk menuangkan air dingin ke dalam bak mandi sendiri Dia sering bermain di rumah bibi kecilnya, Luofu, jadi dia cukup paham dengan tata letak tempat tinggal staff Dia tidak akan menabraknya jika bibi kecilnya ada Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Zhu An mencoba bertanya, tapi dia mendorongnya keluar dari kamar mandi Dia mendengar suara pakaian dilepas, dan suara seseorang memasuki air Mendengar suara itu, Zhu An dengan cepat bertanya Si Siaosi, kamu tidak jatuh, kan? Tidak ada tanggapan pada awalnya Zhu An hampir mencapai batas kesabarannya ketika suara lemah Ji Siaosi akhirnya kembali Tidak, panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu Zhu An berteriak keras Dia benar-benar bertingkah aneh hari ini, yang membuatnya khawatir Dia tidak berani menyimpang terlalu jauh, jadi dia memutuskan untuk mengambil kursi dan duduk di dekat pintu Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara lemah Ji Siaosi lagi Kakak Su, apakah kamu masih di sana? Aku di sini Zhu An menjawab, tapi jantungnya berdegup kencang Suaranya tiba-tiba terdengar lebih manis dari biasanya Ada hening sejenak Kakak Su, bisakah kamu masuk? Dia akhirnya mendengar dia berkata Zhu An benar-benar bingung Apa-apaan? Menurutku itu bukan ide yang bagus Dia melihat sekelilingnya dengan panik, takut Ji Deng Tu bersembunyi di suatu sudut Aku punya sesuatu Aku butuh bantuanmu Dia bisa merasakan rasa malu dan kesusahannya melalui dinding Kalau begitu aku masuk Lebih baik kamu tidak berteriak Atau orang lain mungkin mengira aku merencanakan sesuatu Kata Zhu An sambil membuka pintu Seluruh tubuh Ji Siaosi terbenam di bak mandi Punggungnya bersandar di tepi bak mandi Hanya leher dan bagian bahunya yang terlihat Dia tampak seperti bunga terate yang baru saja menembus permukaan Atau anak ayam yang baru saja mematuk telurnya Dia tampak hampir sejelas dan serapuh kristal Seolah-olah satu sentuhan akan menghancurkannya Baik, kakak Zhu Bisakah kau berdiri di sana? Ji Siaosi berkata dengan lemah Zhu An menatap kosong Baru kemudian dia ingat bahwa seluruh bak itu penuh dengan air dingin Jika dia mendekat Dia akan bisa melihat semuanya Baiklah, aku tidak akan bergerak Zhu An mengangkat tangannya Momo-momong, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu semua merah? Petik 2 Dia juga menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang salah Buang ramuan obat ke dalam kantong saya dulu Ji Siaosi melihat ke arah pakaian yang berserakan di tanah Dia jelas terburu-buru untuk menanggalkan pakaiannya Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya Dia mengambil pakaiannya, yang masih hangat Mereka berbau obat, bercampur dengan aroma wanita muda Wajah Ji Siaosi semakin memerah ketika dia melihat pakaian yang baru saja dia kenakan di tangan seorang pria Dia dengan cepat memberitahunya di mana menemukan berbagai ramuan yang dia bawa Mengikuti instruksinya, Zhu An melemparkan ramuan obat ke dalam bak mandi Setelah beberapa saat, ekspresi Ji Siaosi akhirnya sedikit meredah Terima kasih, aku terserang Afrodisiak yang kotor Petik 2 Zhu An sangat marah Mana yang meracuni Anda? Aku akan menghajar dia Petik 2 Ji Siaosi menatapnya dengan ekspresi aneh Zhu An berkedip padanya Dia butuh waktu lama untuk akhirnya mengerti maksudnya Itu aku Tidak mungkin Ji Siaosi mengerucutkan bibirnya Itu adalah botol cairan yang baru saja kau berikan padaku Efeknya sangat aneh Sepertinya mirip dengan 18 Angin Musim Semi Yang legendaris Petik 2 18 Angin Musim Semi Ekspresi berlebihan segera muncul di wajah Zhu An Tidak heran Chen Zhu An menyimpannya dengan sangat hati-hati Jika itu aku, aku akan menjaganya dengan hati-hati juga Ji Siaosi tercengang oleh nadanya Hah, apakah kakak Zhu juga tahu tentang obat ini? Petik 2 Aku pernah mendengarnya sebelumnya Zhu An tertawa dengan canggung Dia tidak hanya mendengar tentang itu Dia secara pribadi mengalami efeknya Saat dia mengatakan ini Ekspresinya menjadi aneh Ketika Zhengdan telah diracuni Dia telah mengerahkan segalanya untuk menghilangkan racun dari tubuhnya Namun Ji Siaosi adalah orang yang sekarang telah diracuni Sial Kepala sekolah yang cantik dan Ji Deng Tu akan membunuhku Persetan Saya tidak peduli tentang itu sekarang Aku tidak bisa begitu saja melihat seseorang mati Bukan Jika saya tidak melompat ke neraka Siapa lagi? Dia baru saja akan berjalan menuju bak mandi ketika sesuatu menimpanya Kamu hanya merasakan sedikit saja Apakah efeknya sekuat itu? Dia bertanya Ji Siaosi mengira itu bisa jadi racun Jadi dia tidak menelannya sama sekali Dia juga memiliki ketahanan alami yang kuat terhadap racun Jadi mengapa kondisinya begitu serius? Apakah dia melakukan ini untuk menguji saya? Suara Ji Siaosi diwarnai dengan rasa malu Awalnya saya tidak tahu apa itu Jadi saya mencobanya beberapa kali Ini adalah pertama kalinya Zuan mempercayakan sesuatu padanya Dan itu adalah sesuatu yang menjadi keahliannya Dia akan malu jika dia tidak tahu jenis obat apa itu Itulah mengapa dia berusaha sekuat tenaga kali ini Selain itu, dia yakin tidak ada racun yang bisa membahayakan dirinya Siapa yang mengira Zuan memberinya afrodisiak? Ekspresinya menjadi agak aneh Kakak Zhu, apakah kau sengaja memberiku obat seperti itu? Zuan langsung terluka Apa menurutmu kakak laki-laki Zhu adalah seseorang yang sangat memalukan dan hina? Ji Siaosi mengakui maksudnya Menurutku juga tidak Jika dia punya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengizinkannya masuk Begitu, apakah anda menetralkan efeknya? Zuan bertanya dengan tergesa-gesa Ji Siaosi memejamkan mata dan memeriksa kondisinya dengan cermat Dia menggelengkan kepalanya Tidak terlalu, suhu air tidak cukup rendah Akan lebih bagus jika Nona pertama Chu ada di sini Dia bisa membantuku mengubah air menjadi es Petik 2 Aku juga bisa membantu, kata Zuan Mendengar Zuan menyatakan bahwa dia bisa mengubah air menjadi es juga Ji Siaosi sedikit ragu-ragu sebelum berkata Tolong ubah air di bak ini menjadi air es, kalau begitu Dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang pantas Tapi dia benar-benar perlu menekan efek obatnya sekarang Jika dia membuat kesalahan dan membiarkan obat meresap ke tubuhnya Konsekuensinya akan semakin tak tertahankan Zuan mengangguk Aku akan memejamkan mata Dia berjalan ke bak mandi dan mengulurkan tangannya ke dalam air Keterampilannya dengan pedang kepingan salju belum mencapai tingkat Di mana dia bisa membuat es dari kejauhan Siapa yang mengira bahwa apa yang dia rasakan dengan telapak tangannya Bukanlah dinginnya air, tetapi sesuatu yang halus dan lembut Kakak Zu, tolong, tolong gerakkan tanganmu sedikit ke samping Suara Ji Siaosi sangat lembut Maaf-maaf, itu adalah sebuah kecelakaan Zuan merasa malu Dia benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja Jika dia benar-benar ingin memanfaatkan seseorang Dia akan melakukannya secara terbuka Mengapa dia menggunakan trik seperti ini? Ji Siaosi mendengus mengakui, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi Zuan memfokuskan pikirannya dan mulai menyalurkan kinya Air di bak mandi menjadi dingin Saat ini terjadi, Chu Huan Zhao melompat-lompat dan melompat ke tempat tinggal staff Mengutak atik kunci yang dia ambil dari Zuan sebelumnya Kakak Ipar Bau, itu semua salahmu Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam Aku akan tidur nyenyak sekarang Dia merasa pelajarannya saat ini sangat membosankan Jadi dia memutuskan untuk kabur Sepengetahuannya, Zuan seharusnya ada di kelas sekarang Jadi tidak akan ada yang tahu jika dia tidur siang di sini Bab 325, maukah kamu percaya aku? Zuan benar-benar fokus mengirimkan kinya ke dalam bak mandi Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya Wajah kecil Ji Siaosi semerah apel Dia tidak tahu apakah ini karena efek obat Atau rasa malunya sendiri Meskipun matanya tertutup Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya Dia merasa seolah-olah gerakan sekecil apapun Dari tangan itu akan cukup untuk bersentuhan dengannya Ji Siaosi mengungkit hal lain untuk menyembunyikan rasa malunya Kakak Zu, apakah ini Nona pertama pedang kepingan saljucu? Zuan mendengus setuju Iya Wow, Nona Chu pertama bahkan telah mengajarimu keterampilan Yang dia gunakan untuk menjaga klannya sendiri Kalian berdua benar-benar dekat Kata Ji Siaosi, ekspresinya rumit Hubungan kita baik-baik saja, ku rasa Zuan tertawa keras Tapi aku bukan murid terbaik Kalau tidak aku akan bisa membuatkan es untukmu dari jauh-jauh di sana Ji Siaosi tidak tahu harus berkata apalagi Ruangan ini menjadi sunyi Saat aroma wanita muda itu menyebar ke udara Bahkan Zuan merasa suasananya telah menjadi sedikit canggung Apakah kamu merasa lebih baik? Dia bertanya dengan cepat Ji Siaosi mengangguk Saya hampir sembuh Efek obat akan segera hilang jika air disimpan pada suhu ini Petik 2 Zuan berkata dengan kagum Siaosi, kamu benar-benar hebat Saya pikir satu-satunya cara untuk menghilangkan efek racun Adalah dengan melakukan perbuatan itu 18 kali Tapi Anda berhasil menetralkan efeknya dengan mudah Petik 2 Wajah Ji Siaosi menjadi merah Itu tidak mudah Saya memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap berbagai jenis racun Karena konstitusi khusus saya Saya tidak menelan terlalu banyak obat Namun saya harus minum pil penenang jantung Dan saya harus memasukkan air dingin ini dengan banyak obat lain Dan berendam di dalamnya hanya untuk menetralkan efek obatnya Kakak Zhu, mengapa kamu membawa obat seperti itu? Petik 2 Zuan sedikit malu Itu adalah sesuatu yang saya peroleh dari musuh yang dikalahkan Saya akan membuangnya jika saya tahu apa itu Petik 2 Dia mulai membenci dirinya sendiri saat dia mengucapkan kata-kata ini Temukan saya seorang pria di dunia ini yang tidak menginginkan obat semacam ini Itu baik untuk bertahan bahkan jika tidak digunakan Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu Itu benar? Apakah kamu membuang botol itu? Ji Siaosi menggelengkan kepalanya Saya tidak Meskipun itu obat keji, itu tetap milik kakak Zhu Jadi aku tidak bisa membuangnya begitu saja Biarkan aku mengeluarkannya untukmu Petik 2 Dia baru saja akan bangun ketika seluruh wajahnya memerah Dia berhenti dan berkata Kakak Zhu, kamu benar-benar tidak boleh membuka mata Dimengerti, Zuan mengangguk Namun, gambaran penampilannya saat ini tidak bisa membantu Tetapi muncul di benaknya Ji Siaosi mengulurkan tangannya dari bak mandi Meraih tumpukan pakaian yang ada di dekatnya Namun, dia adalah seorang gadis kecil yang mungil Dan dia tidak bisa menjangkau mereka Dia berjinjit sehingga dia bisa mencondongkan tubuh lebih jauh Jika dia baru saja keluar dari bak mandi Dia akan dengan mudah meraih pakaiannya Namun, dia masih seorang gadis muda yang pemalu Dan merasa terlalu malu untuk melakukan hal seperti itu Di depan seorang pria, meskipun matanya tertutup Pada saat itu, dia tiba-tiba terpeleset Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh seluruhnya dari bak Ah! Ji Siaosi secara naluriah berteriak Zuan melompat ketakutan Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mendukungnya Oh sial! Tangannya mendarat di atas sesuatu yang lembut dan hangat Zuan tahu bahwa dia menyentuh bagian-bagian dirinya yang seharusnya tidak disentuhnya Dia sudah bisa membayangkan adegan Jideng Tu mengejarnya dengan kejam Ji Siaosi juga tertegun Dalam keadaan linglung, matanya bertemu dengan pria itu Dan pikirannya menjadi kosong sama sekali Dari samping terdengar jeritan berlebihan Keduanya mengangkat kepala dan melihat Chu Huan Zhao berdiri di dekat pintu masuk kamar mandi Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menunjukkan jari yang marah ke arah mereka Kalian berdua, apa yang kamu lakukan? Zuan menelan ludah Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku hanya mencoba untuk mendukungnya? Bagaimana menurut Anda? Mata Chu Huan Zhao sepertinya menyemburkan nyala api Kaka ipar terkutuk Kaka ipar bau Apakah ini cara Anda membayar kelan Chu? Setelah ini, beraninya kamu menghadapi kakak perempuanku, atau bahkan aku Anda telah berhasil menjebak Chu Huan Zhao untuk 233 233 233 Ji Siaosi akhirnya pulih dari linglung Namun, dia tidak memiliki banyak pengalaman dengan situasi seperti itu Dan yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak pingsan karena malu Zuan dengan cepat membawa satu set pakaian dan menutupinya Siaosi, tetap di sini dan kenakan beberapa pakaian Kami akan menunggumu di luar Petik 2 Terima kasih Ji Siaosi sangat berterima kasih atas pertimbangannya Tetapi sebuah pikiran muncul padanya segera setelah itu, membuatnya tertegun Dia jelas-jelas orang yang dirabar-rabar olehnya Apa yang dia lakukan? Berterima kasih padanya Zuan tertawa malu Dia buru-buru meninggalkan kamar mandi Mendorong Chu Huan Zhao keluar dan menutup pintu kamar mandi di sepanjang jalan Apa yang kamu lakukan di sini, Huan Zhao? Zuan bertanya Chu Huan Zhao mencibir tanpa henti Aku tidak akan menemukan pemandangan yang begitu menarik jika aku tidak datang ke sini Ji Siaosi ini selalu terlihat sopan dan sopan Aku tidak berharap dia menjadi rubah betina yang menggoda pria Petik 2 Dia sengaja meninggikan suaranya, seolah-olah dia ingin orang di kamar mandi mendengarnya Anda telah berhasil menjebak Chu Huan Zhao untuk 66 66 66 Zuan mengerutkan kening Huan Zhao, kamu terlalu kasar Chu Huan Zhao mencibir Dia jelas tahu bahwa kamu punya istri, tapi dia masih merayumu Jika dia tidak takut tidak sopan, mengapa saya harus begitu? Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Chu Huan Zhao untuk 99 99 99 Poin kemarahan terus mengalir melalui sistemnya, namun Zuan tidak merasakan kegembiraan Ayolah, ini bukan yang kamu pikirkan Saya meminta Nonaji untuk membantu saya mencari obat, dan dia secara tidak sengaja diracuni Dia perlu berendam di air es untuk menghilangkan efek racunnya Zuan dengan cepat menjelaskan Chu Huan Zhao masih tidak mempercayainya Racun macam apa yang perlu kamu bersihkan sepenuhnya? Afrodisiak Petik 2 Nafas Zuan tersengal-sengal Anda memukul paku di kepala Namun, mengetahui reputasi baik Ji Xiaosi, dia malu untuk mengakuinya Ini sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan Bahkan jika Anda tidak mempercayai Nonaji, Anda harus mempercayai karakter saya Petik 2 Chu Huan Zhao berkedip, kemarahannya sedikit meredah Anda telah berhasil menjebak Ji Xiaosi selama 22 22 Dia dengan jelas mendengar apa yang dia katakan Tapi Chu Huan Zhao tidak mudah tertipu Bukankah bibi kecilnya kepala sekolah? Mengapa dia tidak pergi padanya? Kenapa dia harus mandi dengan pria sepertimu? Petik 2 Zuan memaksakan senyum pahit dan melanjutkan penjelasannya Kepala sekolah Jiang memiliki sesuatu yang harus dia urus Saat ini, Ji Xiaosi sudah berpakaian sendiri Dia segera keluar dari kamar mandi dan berkata pelan, aku pulang dulu Dia bergegas pergi bahkan tanpa menunggu untuk mendengar jawaban mereka Zuan menghela nafas Apa-apaan ini? Dia tidak melakukan kesalahan apapun, namun terjadi bencana besar Chu Huan Zhao tidak begitu terkesan dengan desahannya Apa? Apakah kamu kesal karena aku merusak waktu bahagia kamu? Saya benci bagaimana kesalahpahaman seperti itu membuat semua orang malu Selain itu, dia tersingkung tanpa alasan Zuan menghabiskan banyak energi Dan hampir meyakinkan Chu Huan Zhao bahwa Ji Xiaosi benar-benar datang ke sini Untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri Kilatan kengerian melanda Chu Huan Zhao Oh tidak, bagaimana jika kepala sekolah Jiang diam-diam mempersulitmu karena ini? Tabib Surgawiji juga sangat peduli pada putrinya Bagaimana jika dia mengejarmu? Petik 2 Nona, bukankah sudah terlambat untuk mengkhawatirkan hal ini sekarang? Zuan berkata dengan sedih Bagaimana kalau aku pergi dan meminta maaf padanya sekarang? Chu Huan Zhao menyesali penampilannya yang berlebihan sebelumnya Terutama sekarang dia tahu Ji Xiaosi hanya berakhir seperti itu Karena dia telah membantu saudara iparnya mencari racun Lupakan, saya akan mencari kesempatan lain untuk menjelaskan banyak hal kepadanya Zuan khawatir ada yang tidak beres jika kedua gadis ini bertemu lagi Kalau begitu aku tidak akan memberitahu kakak tentang masalah hari ini Tapi jika ada waktu berikutnya Chu Huan Zhao mendengus, lalu dia memperlihatkan taringnya yang mengemaskan Pasti tidak akan ada lain kali Zuan pasti akan meminta akademi mengganti kuncinya Chu Huan Zhao jelas sedang tidak ingin tidur setelah apa yang baru saja terjadi Namun, dia masih mencari-cari di sekitar kediamannya terlebih dahulu Hanya ketika dia tidak menemukan jejak mencurigakan dari wanita yang tinggal di sini Dia akhirnya pergi dengan kepuasan Zuan mengepel keringatnya Tiba-tiba, membiarkan haremnya berdebat di antara mereka sendiri Untuk memberinya poin kemarahan sepertinya bukan ide cemerlang Hanya ketika dia kembali ke kelas dan melihat mata iri dari teman-temannya Suasana hatinya sedikit meningkat Pelajaran hari itu berlalu dengan cepat Ketika dia akhirnya keluar dari gerbang utama akademi Kereta Wang Yuanlong sudah menunggu di sana Saat Zuan dan Wei Su naik ke gerbong Mereka tiba-tiba melihat gerbong klan Wang lain menunggu di samping mereka Zuan penasaran Apakah mereka menunggu yang lain dari akademi Segera setelah itu, dua sosok cantik keluar dari akademi Salah satunya halus dan anggun Memancarkan sedikit kelembutan dan pesona Siapa lagi ini selain Zheng Dan Zheng Dan mengangguk sedikit ke arahnya ketika dia memperhatikan tatapannya Salam, sesama siswa Zhu Halo nona Zheng, jawab Zuan karena malu Wanita ini, sungguh Sebelumnya semua adalah suami dan ayah Namun sekarang dia bertingkah seperti orang yang sama sekali berbeda Namun, dia harus memberikan pujian padanya atas seberapa baik dia memainkan perannya Apakah kamu akan pergi ke restoran 4-way juga? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Dia memperhatikan bahwa dia sedang berjalan menuju gerbong klan Wang Tentu saja, aku bukan satu-satunya Kakak perempuan Xie juga akan datang Zheng Dan terkikik saat dia menyenggol Xie Daoyun Yang ada di sampingnya Bab 326, tamu tidak baik Zuan sudah mengenali wanita di samping Zheng dan beberapa waktu lalu Dia memiliki wajah oval dengan alis yang indah Dan mengenakan rok panjang berwarna emas Udara anggun melayang di sekelilingnya Dan senyuman anggun tergantung dari sudut bibirnya Ini adalah aura yang telah dia kembangkan sejak usia sangat dini Bersama dengan mata mempesona yang sepertinya berbicara dengan hati seseorang Seluruh dirinya memancarkan kecantikan, keanggunan dan kebangsawanan yang lembut Dengan Zheng Dan yang bermartabat dan cantik di sampingnya Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa Dia telah mengukur Zuan dengan rasa ingin tahu Atas dorongan tak terduga dari Zheng Dan Dia hampir jatuh ke pelukan Zuan Dia menatap Zheng Dan dengan kesal Lalu memperkenalkan dirinya pada Zuan Salam, sesama siswa Zuh Ini pertemuan pertama kita Saya Xie Daoyun Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk di masa mendatang Petik 2 Zuan harus memberinya pujian Dia masih memancarkan rasa percaya diribahkan dalam situasi yang tiba-tiba dan memalukan ini Memberinya aura kemurahan hati dan ketenangan yang alami Nona Xie muda pasti bercanda Ini pasti bukan pertemuan pertama kita Zuan menyukainya dengan setengah tersenyum Jantung Xie Daoyun melompat ke tenggorokannya Dia pasti tahu bahwa dia telah menyaksikannya di Immortal Abode Namun, dia menahan kepanikannya dan dengan cepat berkata Memang, saya bisa menyaksikan keberanian siswa Zuh selama turnamen klan Dan kami telah bertemu satu sama lain di Akademi Melihat reaksi cepatnya, Zuan memilih untuk tidak mengeksposnya Saya telah mendengar tentang reputasi besar Nona Xie juga Dan saya telah terpikat sejak lama Sekarang setelah saya bertemu langsung dengan Anda Saya menyadari bahwa diri Anda yang sebenarnya sangat berbeda dari rumor yang beredar Petik 2 Ekspresi Xie Daoyun terpeleset Tidak peduli seberapa banyak menahan diri yang dia miliki Diejek seperti ini di wajahnya sulit untuk dia tanggung Sebelum dia bisa bereaksi dengan marah Zuan sudah melanjutkan Rumor itu tidak cukup untuk menggambarkan kecantikan dan temperamen Nona Xie Aku menyesal tidak bisa melihat wajah cantikmu lebih awal Petik 2 Mata Weisu berputar Bos benar-benar bosnya Keahliannya dalam merayu wanita terlalu tinggi Dia tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam refleksi diri Saya bisa berbicara dengan bos dengan baik Namun mengapa saya membeku seperti ini ketika itu benar-benar penting Zeng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zuan Pria ini benar-benar penuh tipu daya ketika harus mengejar wanita Xie Daoyun tersipu Tidak setiap hari dia bertemu seseorang yang berani mengatakan hal seperti ini padanya Dia menghargai hal baru Student Zoo terlalu sopan dengan pujianmu Zeng dan mengulurkan tangan Xie Daoyun Mari kita lanjutkan diskusi kita di 4-way restaurant Saya khawatir tuan muda itu akan menjadi cemas saat menunggu kami, katanya Xie Daoyun tidak keberatan Dia mengangguk ke arah Zuan, lalu mengikuti Zeng dan ke dalam gerbong Zuan memberi instruksi kepada Cheng Shuping dan penjaga klan Chu menunggu di gerbang akademi Beritahu nona muda kedua bahwa saya tidak akan bergabung dengan mereka untuk makan malam Kau bisa mengantarnya kembali tanpa aku Petik 2 Dia harus menemukan cara untuk masuk ke klan Wei setelah itu Yang cukup sulit tanpa harus menyeret rombongan bersamanya Ekspresi Cheng Shuping segera menjadi pahit Dia ingin ikut serta untuk memperluas wawasannya Tetapi tidak hanya dia tidak diizinkan untuk menemani tuan muda Dia bahkan harus menghadapi tiran kecil yang merupakan rindu kedua Hidupku benar-benar penuh penderitaan Jiao San dan penjaga lainnya tidak keberatan dengan ini Chen Xuan sudah mati, dan bahaya bagi Xuan telah ditangani Selain itu, bahkan putri berharga tuan kota pun menemaninya Kelompok ini jelas tidak membutuhkan perlindungan sama sekali Kedua gerbong itu segera sampai di 4-way restoran Xuan turun dari kereta dan melihat-lihat Restoran itu adalah bangunan mewah dan elegan, beberapa lantai Itu hampir mengeluarkan udara yang sama dengan Immortal Abode Meskipun palet warnanya lebih klasik dan tidak bersuara Wang Yanlong sudah menunggu di pintu masuk Ketika dia melihat mereka, dia dengan cepat bergegas untuk menyambut mereka Kakak Zhu, Kakak Wei, Nona Xie, Nona Zheng Setelah bertukar salam, Wang Yuanlong melangkah ke samping Semuanya, silakan masuk Nona Zheng, Komandan Sang sudah ada di dalam Petik 2 Zheng dan tersenyum Terima kasih, Tuan Muda Wang Zuan merasakan sedikit ketidaknyamanan Tetapi dia tahu bahwa dia tidak masuk akal Itu hanya keinginan maskulinnya untuk mendominasi akting Wang Yuanlong memberikan penjelasan kepada Zuan Pasukan patroli sungai membantu penyelamatan saya juga Jadi saya mengundang mereka Saya harap saudara Zhu tidak keberatan Petik 2 Zuan tertawa Aku tidak sekecil itu Rombongan mereka menuju ke atas Jumlah tamu menurun semakin jauh mereka pergi Jelas terlihat bahwa semakin tinggi mereka Semakin tinggi pula status tamunya Ketika mereka sampai di puncak tangga Sekelompok orang sudah berada di sana Orang-orang ini jelas adalah orang-orang yang ingin tahu tentang lantai atas Namun tidak diizinkan naik ke sana Berkeliaran di luar adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan Itu Tuan Muda Wang Bagaimanapun, itu benar-benar sekelompok orang yang luar biasa Bukankah itu Nona Sie, Putri Terhormat Kelantuan Kota? Dia sangat cantik dan berbakat Kami benar-benar diberkati hari ini Petik 2 Nona Zheng di sebelahnya Mereka berdua sangat cantik Meskipun saya tidak bisa naik ke atas hari ini Hanya dengan melihat mereka sudah membuat Perjalanan ini berharga Petik 2 Sangkian yang tinggi dan tampan sudah turun untuk menyambut tunangannya Setelah berbasa-basi dengan yang lain Dia memandang Zheng dan dengan ekspresi lembut Daner, kamu di sini Zheng dan menatap Zuan secara rahasia Lalu berkata dengan dingin Komandan Sang, meskipun kita bertunangan Kita belum menikah Aku harus memintamu untuk tidak memanggilku terlalu intim di depan umum Petik 2 Wajah Sang Kian membeku Dia tidak mengira dia akan mempermalukannya seperti ini di depan semua orang Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya Dia mungkin masih kesal karena urusan Pulau Paus Dia juga sangat menyukai sisi baja dari dirinya Karena itu membuatnya tampak lebih seperti wanita yang bijaksana dan berbudiluhur Pikiran ini menghiburnya Dan dia tersenyum dan berkata Nona Zheng benar Zuan mengerutkan bibirnya Orang ini tahu bagaimana Sim Namun, ini adalah pria yang telah membantai semua makhluk hidup di Pulau Paus Jadi dia tidak berani meremehkannya Tepat saat rombongan mereka hendak menuju ke atas Salah satu pengamat berbicara dengan keras Apakah mereka mengizinkan siapapun di atas sekarang? Semua orang berhenti Seorang pria menatap mereka dengan mata tajam penuh provokasi Wajah Wang Yuanlong menjadi jelek Dia bertindak sebagai tuan rumah di restoran klannya sendiri Namun orang yang menyebalkan itu berani muncul Mereka adalah tamu yang saya undang sendiri Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan memasuki lantai atas? Petik 2 Pria bermata tajam itu menjawab Tuan muda Wang adalah tuan muda restoran 4-way Jadi tentu saja Anda memiliki otoritas ini Namun, saya khawatir reputasi 4-way restoran pasti akan anjok setelah ini Semua orang tahu bahwa lantai atas restoran 4-way adalah tempat yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang paling terkemuka Nona Sie adalah seorang jenius yang diakui publik Nona Zheng juga jenius di kelas langit Sedangkan Komandan Sang memiliki kultivasi yang tinggi dan memegang posisi resmi yang tinggi di usia yang begitu muda Saya tidak memiliki keluhan sedikitpun jika ada yang naik ke lantai atas Namun, hak apa yang dimiliki orang di sana untuk makan di lantai tertinggi? Apakah hanya karena dia adalah calon menantu dari Kelancu? Petik 2 Para pengamat tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata terakhir itu Jelas, banyak dari mereka juga tidak puas Bahkan dengan semua prestasi kami, kami tidak diizinkan naik ke sana Hak apa yang dia miliki? Petik 2 Persis Saya pikir restoran 4 arah Anda harus melepaskan kepura-puraan dan langsung mengatakan bahwa semua orang yang memiliki uang dan otoritas diizinkan naik ke atas Petik 2 Wajah Wang Yuanlong jatuh Dia benar-benar dalam kesulitan Haruskah dia membiarkan Zuan naik ke atas atau tidak? Jika dia melakukannya, dia akan merusak upaya bertahun-tahun yang telah dilakukan restoran 4-way untuk membangun prestis mereka Namun, menolak dia masuk berarti menolak tamu yang dia undang secara pribadi Itu akan sangat mempermalukan Zuan Mata Zuan menyipit Bagaimana orang ini bisa dengan mudah memilihnya dari kerumunan? Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti orang biasa Apakah seseorang dengan sengaja mengirimnya untuk mengejek saya? Matanya menyapu orang-orang di sekitarnya Sang kian memiliki senyum aneh di wajahnya Dia ingat bagaimana pria ini sengaja turun untuk menyambut mereka Dan dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi Dalam pikirannya, dia percaya bahwa sang kian telah turun untuk menerima zeng dan Ternyata dia datang untukku Tapi kenapa? Apakah dia tahu apa yang saya lakukan pada tunangannya? Pria bermata tajam itu berkata sambil mencibir Jadi Apakah anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk diri anda sendiri? Petik 2 Bab 327 Sentuh lebih sedikit Perhatian semua orang terfokus pada Zuan saat orang bermata tajam itu berbicara Jelas, dia tampak seperti lelucon di mata mereka Pria ini, terlepas dari ketidaktahuan dan ketidakmampuannya Akhirnya menikah dengan kecantikan yang paling menggerahkan di kota Brightmoon Dan bahkan ada rumor ambigu yang beredar mengenai Kiyuhonglei dari Immortal Abode Apa sih yang seharusnya dilakukan pria lain? Mereka tidak tahan melihat orang ini Xie Daoyun menatap Zuan dengan cemas Dia tahu bahwa semua cendikiawan ini adalah individu yang sangat bangga Semuanya pasti akan menjadi rumit bagi Zuan Meskipun demikian, dia penasaran bagaimana pria yang bisa menulis lagu yang begitu mengguga itu akan menghadapi situasi seperti ini Wang Yuanlong menjadi sangat cemas Jika dia terlibat, maka dia pasti akan menodai penolakan restoran 4-way Namun, jika tidak, dia pasti akan menyinggung Zuan, dan mungkin bahkan klan Chu yang berdiri di belakangnya Karena tidak berdaya untuk melakukan apapun sendiri, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk menemukan cara untuk mengantar orang-orang ini keluar Saat mereka hendak melangkah maju, Sang Kian mengambil langkah maju dan memblokir mereka Zheng dan meliriknya, tetapi ada senyum main-main di bibirnya Dia jelas merasakan apa yang sedang terjadi juga, tapi dia sama sekali tidak khawatir Orang ini diberkati dengan kejahatan yang licik Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan ini berbaring? Benar saja, tawa keras Zuan terdengar Bolehkah saya bertanya apa nama terhormat cendikiawan berbakat ini? Tidak ada kepanikan dalam suaranya sama sekali Pria bermata tajam itu mengipasi dirinya dengan lembut Tentu saja, yang ini adalah Su Kinsong dari kota Starfire Petik 2 Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya saat dia berbicara Seolah-olah namanya memiliki prestis setertentu Sisa kerumunan yang berkumpul mulai bergumam di antara mereka sendiri Begitu dia mengumumkan namanya Zuan mengorek telinganya Aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya Apakah kamu terkenal? Petik 2 Nafas Su Kinsong tercekat Anda telah berhasil menguasai Su Kinsong untuk mendapatkan 233 poin kemarahan Xie Daoyun berkata pelan kepadanya Su Kinsong ini adalah seorang sarjana berbakat dari kota tetangga Starfire City Kamu harus berhati-hati Su Kinsong tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arahnya Nona Xie memujiku terlalu tinggi Saya pernah mendengar bahwa Nona Xie adalah individu paling berbakat di kota Brightmoon Dan saya adalah pengagum lama Anda Aku selalu menginginkan kesempatan untuk bertukar puisi denganmu Petik 2 Tuan Mudasu terlalu serius Xie Daoyun mengangguk ke arahnya Etiketnya sempurna, tapi tidak ada satupun kedipan dalam tatapannya Wajah Su Kinsong menjadi kaku ketika dia melihat betapa tidak tertariknya dia Dia segera menyadari bahwa dia termasuk di antara teman-teman Zuan Dan oleh karena itu dia tidak mau memberinya banyak perhatian Dia menatap Zuan lagi Anda telah berhasil menguasai Su Kinsong untuk mendapatkan 334 poin kemarahan Bro, kenapa kamu marah padaku jika orang yang kamu sukai tidak menyukaimu? Baiklah baiklah, bukankah kamu memulai semua ini karena kamu ingin menantangku? Begitu, apa yang ingin anda tantang untuk saya? Apakah anda ingin bersaing secara adil atau tidak adil? Petik 2 Lelucon macam apa ini? Saya telah mengalami 9 tahun pendidikan wajib Dan menjalankan tantangan dari troll online yang tak terhitung banyaknya Apakah anda pikir saya akan kalah dari beberapa penduduk asli bodoh dari dunia ini? Xie Daoyun terkejut karena Zuan tidak mundur sedikitpun Sudah terlambat untuk menghentikan ini Dia bertanya-tanya mengapa pria ini begitu terburu Situasi ini bisa dihindari jika dia mundur Jangan bilang padaku Zuan sebenarnya punya sesuatu di lengan bajunya Sementara itu, Su Kinsong sangat gembira Dia telah melakukan perjalanan ke Bright Moon City dengan tepat untuk mendapatkan pengakuan Zuan akan menjadi batu loncatan yang sempurna Dia khawatir orang ini tidak akan berani menantangnya Tetapi dia telah melompat ke dalam lubang sendirian Dia dengan cepat berkata, ini cukup sederhana Saya akan menyebutkan beberapa frasa Jika anda dapat mencocokkannya dengan frasa anda sendiri untuk membuat baik Maka saya akan menganggap anda layak untuk naik ke atas 1. Zuan mendengus Kamu pikir kamu siapa? Menurut anda, apakah restoran ini memerlukan persetujuan anda? Satu-satunya alasan saya setuju dengan pesaing anda adalah karena anda sepertinya ingin sekali melihat wajah anda ditampar Kau tampak begitu putus asa, aku mulai merasa menyesal jika aku tidak membantumu Petik 2 Tentu saja, Zuan melakukan ini terutama karena dia tidak ingin melepaskan kesempatan apapun untuk mendapatkan poin rage Kerumunan itu tercengang Bukankah orang ini bertindak terlalu jauh? Bahkan Xie Daoyun mengerutkan kening Bagaimanapun, bahkan dia telah mengetahui bakat Su Kinsong Dan dia tidak yakin bisa mengalahkannya sendiri Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya Terlepas dari kehebatan musiknya yang luar biasa, itu tidak ada hubungannya dengan bakat sastra Anda telah berhasil menguasai Su Kinsong untuk 666 poin kemarahan Su Kinsong belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya Dia mengurangi amarahnya dan berkata, kalau begitu, terimalah tantangan saya Jenderal menembak seekor harimau Busurnya kuat, tapi batunya lebih kuat Petik 2 Ada beberapa sarjana yang bangga di sini Semuanya mulai merenungkan kata-kata ini Bahkan alis Xie Daoyun berkerut Meskipun ini tampak seperti tes asosiasi sederhana Ini menyentuh cerita klasik Pernah ada seorang jenderal yang melihat harimau di kejauhan Jadi dia menembak dengan busurnya dengan panik Ketika anak pana itu mendarat Dia menemukan bahwa tidak ada harimau sama sekali Itu hanyalah batu yang berbentuk seperti harimau Namun, panah ini masih menembus ke dalam batu Sehingga orang-orang di dunia memuji kekuatan lengannya Karena itu, mencocokkannya sangat sulit Hanya Zuan yang mengangkat hidungnya dengan jijik Dia berharap para sarjana di dunia ini memiliki beberapa keterampilan Apakah hanya ini yang bisa mereka tawarkan? Karena itu, dia secara acak menjawab Pelacur itu meminum dirinya sendiri dalam keadaan mabuk Meskipun tubuhnya tidak bergerak Tidak ada yang menyentuh tangannya Petik 2 Xie Daoyun mengulangi kata-kata ini dalam diam Dia menemukan bahwa pencocokan benar-benar dilakukan dengan cermat Tapi arti dari kalimat ini agak terlalu Zheng dan tertawa di balik bibir yang mengerucut Orang ini benar-benar memiliki bakat yang aneh Su Kinsong gemetar hebat saat dia menunjuk Zuan Wajahnya benar-benar merah Kamu, menghina kesopanan umum Anda telah berhasil menguasai Su Kinsong untuk 145 poin kemarahan Zuan tertawa, menghina kesopanan umum Ini jelas merupakan kata-kata nasihat Bukankah kamu yang berpikiran kotor? Petik 2 Su Kinsong mendengus marah Aku akan menganggapmu cocok kali ini Dengarkan, ini yang berikutnya Saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan beruntung dan mencocokkannya lagi Petik 2 Jika saya cocok maka saya cocok Apa maksud Anda? Anda akan menganggapnya sebagai pertandingan Jika Anda memiliki lebih banyak untuk ditawarkan Maka datanglah ke saya Kemudian lagi Dengan tingkat keahlian Anda Saya benar-benar ragu itu akan menjadi sesuatu yang istimewa Kata Zuan dengan jijik Kekejaman melintas di mata Su Kinsong Inilah kalimat berikutnya Kesalahan berbakti adalah yang pertama di antara kebajikan Ingatlah untuk sering berkunjung ke rumah Petik 2 Penonton menjadi hening saat mendengar ini Mereka bola bali antara dua pesaing Mereka semua tahu bahwa Zuan telah menjadi yatim piatu di usia muda Dan paman yang membesarkannya juga telah meninggal Keluarga apa yang dia tinggalkan? Adapun klancu Dia hanyalah menantu laki-laki yang direkrut Menilai dari nilai-nilai dunia ini Tidak ada yang akan menganggap klan ini sebagai keluarganya sama sekali Dia bahkan tidak punya keluarga untuk kembali Siapa yang seharusnya dia kunjungi? Sia Daoyun mengerutkan kening Tuan muda Su Anda melewati batas Su Kinsong tersenyum Aku tidak mengerti apa yang dikatakan nona Sia Apakah ada yang salah dengan kalimat saya? Ini adalah sesuatu yang harus diakui semua orang Bukan Mungkin ini sudah keterlaluan baginya Petik 2 Sia Daoyun membuka mulutnya untuk membalas Tapi menutupnya lagi tanpa mengatakan apapun Jika dia berbicara untuk Zuan sekarang Dia akan jatuh ke dalam perangkapnya dan mempermalukan Zuan Dia menatap Zuan dengan cemas Tapi dia tidak melihat sesuatu yang mengerikan atau marah di ekspresinya Zuan memandang Su Kinsong Bro, kantung matamu cukup besar Apa hubungannya itu denganmu? Su Kinsong mendengus Para sarjana seperti saya yang telah mengabdikan diri untuk studi kita Seringkali tidak memiliki waktu untuk istirahat yang banyak Kami biasa memiliki kantung mata Petik 2 Apakah begitu? Lalu menurut kata-katamu Mereka yang tidak memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya tidak rajin belajar Nona Sia di sini dianggap paling berbakat di kota Brightmoon Tapi dia tidak punya kantung mata Zuan menunjuk Sia Daoyun Yang berdiri di sampingnya Sia Daoyun tersipu Mengapa Anda melibatkan saya? Semua orang melihat kulit cantik Sia Daoyun Semuanya mendesah dengan pujian Pada saat yang sama, mereka mengarahkan pandangan marah ke Su Kinsong Su Kinsong melambaikan tangannya dengan penuh semangat Bukan itu yang ingin saya katakan Konstitusi kami mungkin berbeda Itu saja Petik 2 Zuan telah mengantisipasi jawabannya Dia menunjuk ke semua orang di sekitarnya Lihat, berapa banyak orang di sini yang memiliki lingkaran hitam Apakah tidak ada dari mereka yang bekerja sekeras Anda? Petik 2 Su Kinsong sekarang tahu apa artinya menjadi sasaran kemarahan semua orang Dia langsung panik Mengapa Anda melakukan serangan jahat? Bukan itu yang saya maksud sama sekali Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Su Kinsong untuk 444 poin kemarahan Ah, saya mengerti sekarang Zuan tertawa Sepertinya Anda mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan pestapora Itulah mengapa tubuhmu sangat lemah Petik 2 Berani-beraninya kamu memfitnah aku Su Kinsong sangat marah Namun, dia melakukan yang terbaik untuk menjaga akalnya tentang dia Jika Anda tidak dapat mencocokkan frasa saya Maka akui bahwa Anda tidak dapat mencocokkannya Mengapa Anda harus mengoceh tentang semua omong kosong ini? Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Su Kinsong untuk 666 poin kemarahan Siapa bilang aku tidak bisa menyamainya? Zuan tersenyum misterius Kalimat yang kau berikan padaku adalah Kesalahan berbakti adalah yang pertama di antara kebajikan Ingatlah untuk sering berkunjung ke rumah Mempertimbangkan situasi Anda saat ini Izinkan saya memberi Anda asosiasi lain Berlebihan adalah akar dari semua kejahatan Kurang menyentuh wanita disarankan Petik 2 Keheningan yang mengejutkan sesaat turun ke kamar Sebelum seluruh ruangan meledak dengan tawa yang tak terkendali Bahkan wajah Sia Daoyun menjadi benar-benar merah Orang ini benar-benar cerdik Selalu berhasil menghubungkan apapun yang dia katakan kembali ke topik yang sama Wajah Su Kinsong menjadi merah seluruhnya Kamu, 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 kamu menghina kesopanan umum Benar-benar menghina kesopanan umum Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Su Kinsong untuk 999 poin kemarahan Sayangnya, amarahnya benar-benar tertahan oleh keributan yang kini menyelimuti ruangan Sang Kian mengutuk saat melihat adegan ini Sampah Su Kinsong berada dalam keadaan terprovokasi Dia berkata dengan keras Saya masih memiliki lebih banyak frasa Masih memiliki Dengan bakatnya, mudah baginya untuk memunculkan lebih banyak frasa sastra Namun, dua kalimat sebelumnya telah dikalahkan oleh kata Menyentuh yang membuatnya mulai meragukan kehidupannya sendiri Dia benar-benar tidak tahu kalimat apa yang bisa dia gunakan untuk menebus dirinya sendiri Zuan tertawa saat melihatnya tergagap dan gagap Baiklah, kaulah yang mengajukan pertanyaan Dan aku sudah menjawabnya Sekarang giliranku untuk berpose 1 Petik 2 Bab 328 Mondar-mandir seperti ayam jago Su Kinsong menjadi tenang saat mendengar pernyataan Zuan Lanjutkan Dia sudah panik Tetapi berpikir bahwa dia seharusnya baik-baik saja saat bermain bertahan Dia masih bisa menebus situasi selama dia mencocokkan dua dari mereka secara berurutan Bagaimana mungkin menantu laki-laki yang direkrut memiliki pengetahuan ilmiah Saya menolak untuk percaya bahwa dia punya trik Zuan menatap sangkian Kaulah yang memulai ini, jadi jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi Dia menatap lurus ke arah Zeng dan dan berkata Suatu hari, suatu fajar, satu suatu pagi, satu kekeringan, satu matahari terbit 2. Su Kinsong menghela nafas lega Seorang menantu laki-laki yang direkrut hanya bisa menjadi menantu laki-laki yang direkrut pada akhirnya Salah satu seperti Anda hanya dapat menemukan frasa yang begitu mudah Suatu hari, suatu fajar, suatu pagi Dia hanya berpikir sendiri bagaimana dia akan menghadapinya ketika dia mendengar sangkian meledak dalam amarah Untuk apa kau melihat nona Zeng? Anda telah berhasil menguasai sangkian untuk 666 poin kemarahan Su Kinsong terkejut Jika nama yang diberikan nona muda itu adalah Dan, bukankah kata asosiasi ini memiliki arti lain? Dia berkeringat dingin Dia benar-benar merasa tidak berdaya di hadapan lawan yang seharusnya mudah dihadapi ini Zuan hanya mengangkat bahunya karena raungan marah sangkian Nona Zeng sangat cantik Bukankah normal jika aku ingin melihatnya? Komandan sang tidak bisa mencuri hak kita untuk mengagumi kecantikan hanya karena kalian berdua bertunangan, bukan? Petik 2 Artif rasa Anda jelas Jelas Sangkian sangat marah, tapi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Anda telah berhasil menguasai sangkian untuk 250 poin kemarahan Bahkan si Edaoyun menatap Zuan dengan tatapan menegur Bukankah dia bertindak terlalu jauh, melibatkan Zeng dan seperti ini Hei, aku hanya berpose untuk dicocokkan Saya tidak menargetkan siapapun Bahkan nona Zeng tidak keberatan Apa yang kalian semua teriakan? Zuan mendengus Sangkian berjalan ke sisi Zeng dan Jangan takut, selama Anda memberi saya kata Saya akan mendisiplinkan bocah sialan ini bahkan jika saya harus menyinggung kelan cu hari ini Katanya pelan Tanpa diduga, Zeng dan tersipu dan menggelengkan kepalanya Keterampilan berpasangan sastra student Zhu sangat luar biasa Dia mendesah Bahkan saya tidak bisa tidak mengagumi kemampuannya Dia mungkin satu-satunya di sini yang mengerti arti tersembunyi di balik kalimat ini Bukankah dia mengacu pada apa yang terjadi di antara mereka berdua di gua itu selama setengah bulan? Seluruh tubuhnya memanas ketika dia memikirkan hal ini Dan gelombang kelemahan membanjiri tubuhnya Sementara semua orang tersinggung dengan kata-kata sugestifnya Zeng dan tidak hanya merasa tidak marah, tetapi malah semakin terstimulasi Sangkian benar-benar tercengang saat menatapnya Pada saat itu, tunangannya tampak asing baginya Namun, setelah memikirkannya, dia setuju dengan bagaimana dia menghadapi situasi ini Jika dia mengakui sindirannya, dia hanya akan langsung melompat ke dalam perangkapnya Kerusakan pada reputasinya akan jauh lebih besar pada saat itu Setelah memikirkannya sendiri, dia membiarkan dirinya rileks Zuan memperhatikan ekspresi di mata Zeng dan yang cerah dan indah Jantungnya berdegup kencang Mungkin dia harus menugaskannya beberapa misi di masa depan Sebagai pembawa acara, Wang Yuanlong akhirnya angkat bicara Karena Tuan Muda Su gagal mencocokkan kalimat itu setelah sekian lama Kita akan menuju ke atas lebih dulu Tentu saja, jika Tuan Muda Su memikirkan frasa yang cocok Anda bisa langsung naik ke atas Saya akan menanggung semua biaya Petik 2 Zuan sangat mengagumi Wang Yuanlong Dia memang layak menjadi pewaris klan besar Kata-katanya tidak menyisakan ruang untuk ditanyai Dan dia bahkan telah menyelamatkan Su Kinsong dari banyak penghinaan Dari belakang ruangan Wei Su dengan penuh semangat bertepuk tangan pada Zuan Bos, kamu benar-benar luar biasa Anda adalah master dalam segala hal Aku bersujud kagum padamu Petik 2 Zuan tertawa dan berkata Kamu menyanjungku Alis Su Kinsong naik ke atas Setiap kata yang menyanjung terasa seperti tamparan yang menamparkan wajahnya Dia buru-buru berkata Zuan diizinkan naik ke atas adalah satu hal Tapi mengapa orang ini diizinkan pergi juga Dia sudah menyadari betapa dekatnya Wei Su dengan Zuan Dan menduga bahwa mereka berdua seharusnya berteman Karena dia tidak bisa berurusan dengan Zuan Baik atau buruk Dia harus menjatuhkan temannya ini untuk mendapatkan kembali martabat Saat dia menunjuk ke arah Wei Su Mata semua orang tertuju padanya Pikiran Wei Su menjadi kosong Saya sudah selesai Saya tidak memiliki keterampilan untuk menyaingi bos saya Saya akan benar-benar menjadi bahan tertawaan jika saya dikeluarkan dari 4-way restaurant hari ini Dia sangat ingin menamparkan mulutnya sendiri Mengapa dia tidak bisa menjaga profil rendah? Mengapa dia harus melompat keluar seperti itu dan membuat marah orang lain? Alis indah Xie Daoyun menyatu Tapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa Dia tidak dekat dengan Wei Su Jika bukan karena Zuan Dia mungkin tidak akan pernah muncul di tempat yang sama dengannya Wang Yuanlong juga tidak mengatakan apa-apa Dia tidak berencana mengundang Wei Su hari ini Dia hanya diundang atas permintaan Zuan Sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk menjulurkan lehernya untuk seseorang seperti Wei Su Meskipun klan Wei memiliki kerabat yang bertugas sebagai pejabat di ibu kota Dia hanya seorang pejabat di Istana Kekaisaran Dia bahkan mungkin tidak datang ke Brightmoon City setahun sekali Klan Wang dan klan Wei tidak memiliki banyak hubungan Wei Su juga memahami hal ini dengan jelas Dia tidak ingin merepotkan Zuan Atau membuat lelucon tentang dirinya sendiri Karena itu, dia berkata kepada Zuan Bos, kalau begitu, aku akan pulang dulu Melihat senyum paksa di wajah temannya Zuan mengerutkan kening Dia menariknya kembali Anda adalah teman saya Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi seperti ini? Petik 2 Dia mengambil langkah maju dan berbicara kepada orang banyak Jika saya mengingatnya dengan benar Talenta terbaik di bidang apapun diterima di lantai atas Apakah saya benar? Wang Yuanlong mengangguk Ini memang masalahnya Zuan terus bertanya Apakah ada ketentuan khusus yang menetapkan bidang mana yang diizinkan? Wang Yuanlong berkata Tidak, tidak sama sekali Biasanya, bagaimanapun Petik 2 Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Zuan tertawa terbahak-bahak Kalau begitu, temanku jelas berhak naik ke atas Semua orang tercengang saat mendengar ini Sepertinya tidak ada yang istimewa dari orang yang tampak mesum ini sama sekali Bahkan Zhengdan dan Xie Daoyun memandang Wei Su dengan rasa ingin tahu Wei Su tertegun Apakah saya benar-benar memiliki bakat luar biasa yang tidak saya sadari? Su Kinsong mendengus Kata-katamu tidak cukup Keterampilan macam apa yang dimiliki saudara ini? Tolong beritahu kami Agar kita semua bisa menilai sendiri Petik 2 Katakan padaku Stoking warna apa yang paling disukai kepala sekolah Jiang? Mata Wei Su berbinar Baik stoking hitam dan stoking telanjang paling sering muncul Pada frekuensi yang hampir sama Tapi aku lebih suka yang hitam Jawabnya seketika tanpa pikir panjang Semua orang tercengang Bagaimana hal konyol seperti itu bisa dihitung? Zuan menyelidiki lebih lanjut Berapa panjang kaki kepala sekolah Jiang? Semua pria yang hadir tiba-tiba menjadi tertarik Fakta bahwa kepala sekolah Jiang menyukai stoking hitam bukanlah rahasia Tetapi panjang kaki kepala sekolah Jiang adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui Wei Su berseru Tiga kaki dan tujuh inci Saya jamin margin kesalahan kurang dari satu inci Tiga Semua orang yakin Orang ini benar-benar berbakat Penonton mengalihkan perhatian mereka ke Xie Daoyun dan Zhengdan Semua dari mereka memiliki ekspresi penasaran di mata mereka Zuan mengikuti arus dan bertanya Bagaimana dengan ukuran dada nona Xie itu? Xie Daoyun menutup mulutnya untuk menghentikannya menyelesaikan kalimatnya Cukup, cukup, saya jamin dia jenius di bidang ini Dia pasti memiliki kualifikasi untuk naik ke atas Apa yang Anda katakan? Tuan Muda Wang Petik 2 Seluruh wajah Xie Daoyun memerah Dia tidak ingin pengukurannya diketahui publik Teman macam apa yang Zuan miliki di sisinya Sekarang Putri Tuan Kota telah berbicara Wang Yuanlong secara alami memanfaatkan situasi Tentu, tentu, semuanya Lewat sini, petik 2 Tidak ada orang lain yang mencoba menghentikan mereka Wei Su melangkah maju dan menaiki tangga Kepalanya terangkat tinggi dan dadanya membusung Seperti ayam jantan yang bangga Dia selalu memiliki rasa rendah diri sejak lahir Dan perasaan baru ini benar-benar menyegarkan Semua ini diberikan kepadanya oleh bosnya Matanya bahkan menjadi sedikit lembab saat memikirkan hal ini Lantai atas didekorasi dengan cara yang sangat mewah Tetapi tidak sedikitpun norak, seperti rumah dan properti orang kaya baru Klan Wang jelas telah menginvestasikan banyak waktu mereka untuk mendesain tempat ini Partai itu mengambil tempat duduk mereka satu demi satu Segera setelah itu, Kiyuhonglei juga tiba Mengingat kedekatan mereka, Zuan mencoba berbicara dengannya Karena sudah lama sejak terakhir kali mereka mengobrol Tanpa diduga, dia mengasingkannya Memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan tamu lainnya Zuan menjadi kecewa Apa sih yang dimainkan gadis ini? Apakah dia sengaja bermain keras untuk mendapatkannya? Zheng Dan menjadi sedikit cemburu saat melihat Zuan mendekati Kiyuhonglei Bagaimanapun, Kiyuhonglei terlalu cantik Sebagai seorang wanita, dia merasakan aura bahaya yang kuat mengelilinginya Namun, ketika dia melihat bagaimana pendekatannya ditolak Sudut bibirnya melengkung ke atas Melayani Anda dengan benar Sang Kian merasakan kelegaan batin atas kedatangan Kiyuhonglei Nona Kiyuh tiba sedikit lebih lambat dari kita semua Saya khawatir Anda merindukan penampilan luar biasa dari bakat sastra saudara Zuu Dia benar-benar berusaha keras untuk melawan bakat hebat dari Star Fieracity 2 Zuan bingung Orang ini jelas-jelas membenciku Jadi kenapa dia tiba-tiba berbicara atas namaku? Sesuatu yang salah Oh, sesuatu seperti itu benar-benar terjadi Kiyuhonglei agak terkejut Mungkinkah Ah Zuu juga berbakat dalam seni sastra? Sangat disayangkan bahwa Honglei tidak bisa menyaksikan itu Cukup mudah bagimu untuk melihat sekilas bakatnya Mengapa Zuan tidak menunjukkan keahliannya lagi? Saya percaya saudara Zuu tidak akan mengecewakan kecantikan yang begitu cantik Bukan begitu Niat jahat membara di mata Sang Kian saat dia menatap Zuan Bab 329 Bahkan kodok setelah daging angsa Mata Zuan menyipit Jadi, orang ini mengatakan semua itu hanya untuk membodohi saya Kemudian lagi, menurut Anda siapa Ah Zuu ini? Bahwa semuanya, apakah Anda pikir saya takut? Saya adalah seseorang yang suka pamer di hadapan keindahan yang luar biasa Mengapa saya menolak? Zuan berkata, tersenyum dan menganggup ke arah Kiyuhonglei, Siedaoyun, dan Zhengdan Wang Yuanlong memiliki ekspresi aneh di wajahnya Apa sih yang orang ini lakukan? Orang lain akan selalu memperhatikan satu keindahan tertentu Mengapa dia menyukai tiga gadis sekaligus? Namun, ini sama sekali tidak aneh Bagaimana dia melakukannya? Sang Kian semakin tertekan Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemburu setiap kali Zuan melihat tunangannya Meskipun itu tidak melangkah lebih jauh Anda telah berhasil menguasai Sang Kian untuk 233 poin kemarahan Baru saat itulah Zuan melihatnya Bagaimana Komandan Sang ingin saya menunjukkan bakat saya? Mungkin kita berdua bisa memainkan permainan mencocokkan frase Petik 2 Sang Kian segera melambaikan tangannya dan berkata Tidak perlu itu Jika kita berbicara tentang keterampilan sastra Kita harus memasukkan puisi Biarkan Saudara Zhu membuat kita kagum dengan satu atau dua ayat Petik 2 Apakah kamu bercanda? Bahkan jenius hebat Star Firesity Su Kinsong kalah dari Anda Mengapa saya menjadi cukup bodoh untuk mencocokkan frase dengan Anda? Su Kinsong telah menantang Zuan hanya untuk membuatnya terlihat buruk Namun dia akhirnya mengundang masalah pada dirinya sendiri Puisi Zuan memasang ekspresi aneh di wajahnya Apakah kamu yakin ingin bersaing denganku dalam puisi? Apakah Anda mengolok-olok saya? Saya memiliki semua puisi Tiongkok kuno untuk digunakan Dan karya penyair besar dari generasi lain yang tak terhitung jumlahnya sebagai cadangan Jika Anda benar-benar ingin bersaing dengan saya dalam puisi? Semua transmigran lain dalam cerita mereka sendiri menjiplak karya-karya sastra besar untuk mencapai puncak Siapa sangka hari ini giliranku? Si E Daoyun menjadi bersemangat saat mendengar ini Bolehkah saya bertanya apa temanya? Sang Kian berbicara Mengetahui bakat sastra saudara Zuu, subjek normal apapun tidak akan mengganggunya sedikitpun Lebih baik jika saya memilih sesuatu yang lebih asing untuk memungkinkan keahliannya bersinar sepenuhnya Bagaimana kalau kita menggunakan katak sebagai temanya? Petik 2 Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, semua tamu di lantai atas terdiam Meskipun dia telah berbicara dengan cara yang bermartabat, semua orang dapat melihat bahwa dia menargetkan Zuan Dia tidak hanya mengejek pertandingan antara Zuan dan Nona Pertamacu sebagai pertandingan antara katak dan angsa Dia juga mengejek perhatian Zuan yang bersemangat terhadap tiga wanita cantik yang hadir sebagai seekor katak yang menginginkan harta di luar jangkauannya Kiyuhonglei mengerutkan kening Bukankah topik ini agak tidak pantas? Puisi bagus macam apa yang bisa diciptakan dari tema seperti itu? Bagaimana kalau kita beralih ke tema yang berbeda? Petik 2 Zuan mempertimbangkan Kiyuhonglei sejenak Di permukaan, wanita ini sepertinya memperlakukanku dengan dingin, tapi sepertinya dia masih peduli padaku Saya kira saya akan memaafkan Anda atas apa yang Anda lakukan sekarang Sia Daoyun juga menjawab Memang, saya belum pernah mendengar tema seperti ini, juga tidak ada puisi terkenal tentang ini Saya menyetujui perubahan tema Petik 2 Dizeng dan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa Statusnya membuatnya tidak bisa menolak tunangannya untuk membantu Zuan Namun, dia diam-diam ingin melihat Zuan mengacau di depan gadis-gadis lain Dia tidak ingin dia bermain-main dengan begitu banyak wanita lain Wang Yuanlong juga berbicara untuk menghalangi sangkian, perasaan penyesalan mulai tumbuh di dalam hatinya Jika dia tahu tentang sifat hubungan antara keduanya, dia tidak akan pernah mengundang mereka berdua bersama Bukankah dia hanya mencari masalah? Tanpa diduga, Zuan melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, tidak apa-apa Sejujurnya, saya merasa, katak, adalah tema yang sangat bagus Kodok yang tidak berpada angsa adalah katak yang malang Petik 2 Siedaoyun tertawa, tapi dia segera menutup mulutnya Dia jelas merasa bahwa dia tidak sopan Mata Kiyuhonglei juga berkilau karena kegembiraan Pria ini berbeda dari yang dia temui sebelumnya Dia sangat menarik Kepala Zhengdan penuh dengan gambar dari sejarah bersama dengannya Angsa ini sudah terlalu sering dikotori oleh kodok Ketika dia melihat tiga wanita cantik yang tertawa terbahak-bahak atas godaan Zuan Ekspresinya langsung menjadi mengerikan Zuan kemudian melanjutkan, aku sudah memikirkan sebuah ayat Kamu sudah memikirkan satu Semua yang hadir dikejutkan Bagaimana bahkan tema seperti, katak, dapat digunakan untuk membuat puisi Apalagi, temanya baru saja disebutkan Bahkan jika itu adalah tema umum, tidak mungkin dia bisa mempersiapkan diri dengan baik Bahkan Xie Daoyun menjadi penasaran Dia ingin mendengar puisi macam apa yang bisa ditulis dari tema seperti ini Sang Kian melompat ketakutan Namun, dia berpikir bahwa tidak mungkin sebuah puisi yang dibuat secepat itu bisa menjadi sebuah standar yang layak Karena itu, dia berkata sambil tertawa Brother Zhu memang tangguh Saya mendengarkan Zuan mengambil posisi di samping jendela dan melihat ke arah kolam teratai di kejauhan Seperti harimau, ia duduk di tepi kolam, di bawah naungan pohon ia mengumpulkan jiwanya Gambar katak muncul di benak semua orang yang mendengar kata-kata ini Bahkan Sang Kian harus mengakui bahwa orang ini memang memiliki bakat Hanya Xie Daoyun yang sedikit mengernyit Baris pertama masih oke, tapi baris kedua sepertinya kurang efektif Membuat puisi seperti ini terburu-buru dapat diterima Tetapi setelah mendengar lagunya yang menakjubkan di Immortal Abode, harapannya setinggi langit Zuan melanjutkan Jika musim semi datang dan saya tidak berbicara Serangga mana yang berani bersuara 1. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan saat suaranya menghilang Meskipun gaya retorika dan sastra penting dalam penciptaan puisi Yang lebih penting lagi adalah keberanian semangat yang terkandung di dalamnya Meskipun puisi ini secara gaya sangat biasa Semangat yang mengesankan dan mulia yang dikandungnya membuatnya benar-benar luar biasa Xie Daoyun awalnya sedikit kecewa, tetapi matanya berbinar ketika dia mendengar dua baris terakhir dari puisinya Dia membiarkan mereka berlama-lama di bibirnya Ekspresi yang dia kenakan sekarang saat dia melihat Zuan sama sekali berbeda dari sebelumnya Pria ini sama sekali tidak tampak seperti orang yang ceroboh dan lalai yang dibayangkan semua orang Mata Qiyu Honglei juga bersinar terang Ketika dia pertama kali menyadari bahwa hubungannya dengan cucu yang jauh lebih baik daripada yang dibayangkan orang lain Dia telah mengembangkan keraguan apakah akan melanjutkan rencana aslinya atau tidak Bagaimanapun, rencananya bertumpu pada premis bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh klancu Namun, jelas baginya sekarang bahwa dia harus meniru keberanian pihak lain Paling buruk, dia hanya harus bertarung dengan cucu yang untuk suaminya Dia tidak percaya bahwa dia menyerahkan keuntungan apapun dalam hal penampilan Sementara keterampilannya merayu pria jauh lebih besar Pikiran-pikiran yang saling bertentangan yang menghantuinya selama ini akhirnya tenang Dia menatap Zuan, matanya diwarnai dengan sedikit kehangatan dan kelembutan Hanya Zhengdan yang kesal Huff, pria ini pamer di depan gadis lain lagi Dia langsung ketakutan dengan pikirannya sendiri Lagipula dia tidak ada hubungannya dengan pria ini Kenapa dia cemburu? Ketika dia memikirkan pertunangannya dengan sangkian Ekspresinya menjadi rumit dan diselimuti oleh kesedihan Brother Zhu memang seorang jenius yang hebat Wang Yuanlong tersenyum dan memimpin ruangan dengan tepuk tangan meriah Wei Zhu tampak seperti baru bangun dari mimpi Dia bertepuk tangan sampai tangannya memerah Wajah sangkian mendung Ketika dia melihat ekspresi di mata wanita cantik itu Suasana hatinya semakin memburuk Dia berencana membuat Zuan ini terlihat buruk Namun tindakannya hanya meningkatkan statusnya Anda telah berhasil menguasai sangkian untuk 233 poin kemarahan Zuan menatapnya sambil tersenyum Brother Sang, haruskah kita memilih tema lain? Tidak perlu Semua orang telah menyaksikan sepenuhnya bakat sastra saudara Zhu Sang kian memaksakan senyum Setelah semua yang dia alami Dia sekarang yakin bahwa orang ini mungkin benar-benar memiliki bakat Bagaimana mungkin dia berani memberinya lebih banyak kesempatan untuk pamer? Menyadari bahwa Zuan telah berbicara kepadanya dengan tepat untuk menimbulkan reaksi Seperti itu darinya Dia menjadi semakin kesal Anda telah berhasil menjebak sangkian selama 44 44 44 Setelah itu, Kiyu Honglei membawakan lagu untuk para tamu Dan suasana dia olah berkembang menjadi Setelah lagunya, Wang Yuanlong berterima kasih kepada semua orang Atas bantuan mereka dalam penyelamatannya Yang menandai dimulainya pesta Zuan bersulang dengan Wang Yuanlong sambil membujuk Wei Su untuk terus minum Wei Su telah memanfaatkan momennya untuk bersinar lebih awal Dan dia sangat bersemangat Dia tidak menolak apapun Sia Daoyun tidak menyentuh setetes pun alkohol Dia berbisik kepada Zheng Dan Dan mendiskusikan beberapa masalah musik dengan Kiyu Honglei Sambil melirik Zuan sesekali Langit sudah mulai gelap Sia Daoyun bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang Dia tidak ingin pulang terlambat Karena itu akan merusak reputasinya sebagai wanita dari rumah bergengsi Zheng Dan juga bangkit untuk memintanya pergi Dia memperhatikan bahwa Zuan telah minum cukup banyak Dia khawatir dia mungkin terlalu mabuk dan melakukan sesuatu yang sembrono padanya Itu pasti akan menjadi bencana Meskipun dia tidak keberatan dia melakukan itu padanya secara pribadi Dia masih harus menjaga citranya Dan dia memiliki status dan tanggung jawab yang harus diingat Tidak lama kemudian Kiyu Honglei juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang Dia masih memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada Zuan Tetapi dengan begitu banyak orang yang hadir Ini bukanlah waktu yang tepat Dengan semua keindahan yang menggerahkan hilang Sangkian secara alami kehilangan minat juga Semua yang dia minum terasa tidak enak karena dia minum dengan Zuan Dia juga pergi segera setelah itu Zuan dan Wei Su minum satu ronde lagi Tubuh Zuan telah ditempa kembali melalui primordial origin sutra Bagaimana mungkin Wei Su bisa dibandingkan Wei Su dengan cepat melewati batasnya Wang Yuanlong menawarkan agar beberapa pria membawanya pulang Zuan menolak Karena membawa Wei Su adalah idenya Dia berkata bahwa itu adalah tugasnya untuk mengantarnya pulang Wang Yuanlong tidak menekannya Tetapi masih menawarkan beberapa pria untuk mengawal mereka Zuan membawa Wei Su kembali ke pintu masuk klan Wei Mendengar berita itu Wei Hongde keluar untuk menerima adik laki-lakinya Zuan tiba-tiba terpikir Dia menekan titik akupuntur tertentu di tubuh Wei Su Dan mengirimkan sepotong kecil kipadanya Wei Su merasakan perutnya naik turun Dan muntahan keluar dari mulutnya Zuan, yang berdiri tepat di sampingnya Tidak bisa menghindari bencana yang diakibatkannya Pakaiannya penuh dengan muntahan Ketika dia melihat ini, Wei Hongde meminta maaf sebesar-besarnya Zuan meminta satu set pakaian untuk diganti Karena dia tidak ingin pulang dengan pakaiannya yang berlumuran muntahan Wei Hongde ragu-ragu sedikit, tapi akhirnya setuju Setelah berhasil memasuki Wei Isted, yang diselimuti bayangan Sudut bibir Zuan sedikit melengkung ke atas Bab 330 terkena Namun, ketika dia mencium bau busuk yang menutupi tubuhnya Ekspresinya menjadi jelek Sialan, aku benar-benar menderita karena tugas mitua yang bodoh ini Wei Hongde memiliki seorang pelayan yang mengawal Wei Su terlebih dahulu Kemudian, dia berkata kepada Zuan Terima kasih Saudara Zu karena telah membawa kembali adik laki-laki saya Saya sudah meminta seseorang menyiapkan kamar tamu untuk anda dengan bak air panas Begitu Saudara Zu mandi dan berganti pakaian Anda dipersilakan untuk menginap jika anda mau Petik 2 Zuan menganggup dan berkata Terima kasih, Saudara Wei Aku sudah terlalu banyak minum hari ini Jika saya kembali seperti ini Istri saya pasti akan membunuh saya Aku akan dengan senang hati menerima keramah tamahanmu Petik 2 Nafas Wei Hongde tercekat Dia telah mengajukan tawaran hanya untuk bersikap sopan Dan tidak menyangka dia benar-benar akan menginap Namun, karena tawaran sudah dibuat Dia tidak bisa begitu saja berubah pikiran dan menolaknya Kakak Zu terlalu sopan Namun, cukup sulit bagiku untuk membayangkan nona pertama Chu begitu agresif Petik 2 Zuan terkekeh Dia hanya seorang dewi di depan orang lain Dia sama dengan wanita lain secara pribadi Petik 2 Wei Hongde sangat cemburu ketika mendengar ini Brother Zu benar-benar diberkati Jika saya memiliki istri seperti nona pertama Chu Saya akan berada di sisinya setiap saat saya bisa Mengapa saya pernah tidur di luar? Mereka yang cukup makan benar-benar gagal untuk memahami penderitaan karena kelaparan Anda telah menguasai Wei Hongde untuk 99 poin kemarahan Haha, kamu menyanjungku Jujur saja, istri seperti dia punya masalah tersendiri Kata Zuan sambil mendesah Masalah macam apa? Meskipun Wei Hongde tidak memiliki banyak persahabatan pribadi dengan Zuan Sebagai seorang pria, tidak mungkin dia melewatkan kesempatan untuk mendengarkan rahasia seorang dewi Zuan menghela nafas Istri saya terlalu cantik Saya selalu berakhir dengan kecemburuan pria lain Apakah Anda tahu sejauh mana orang akan mengutuk saya karena ini? Petik 2 Wei Hongde tidak bisa berkata-kata Mengapa saya merasa orang ini secara tidak langsung memarahi saya? Anda telah berhasil menjebak Wei Hongde untuk 66 66 66 Tanpa sadar, mereka berdua menemukan diri mereka di ruang tamu Wei Hongde tersenyum dan berkata Baiklah, kami sudah sampai di kamarmu Jika Anda memerlukan sesuatu Anda bisa memesan salah satu pelayan untuk membawakannya untuk Anda Aku akan mengambil cuti dan mengizinkan saudara Zhu beristirahat tanpa gangguan Petik 2 Terima kasih untuk masalahmu Zuan mengepalkan tinjunya Wei Hongde berbalik untuk pergi Setelah dia mengambil beberapa langkah Sebuah pikiran tiba-tiba datang padanya Dia berhenti dan berbalik Ngomong-ngomong, ada hal lain yang hampir lupa kukatakan pada saudara Zhu Jika saudara Zhu ingin berjalan-jalan, silakan berjalan-jalan di sekitar perkebunan Dia menunjuk Namun, daerah itu adalah tempat salah satu tetua klan beristirahat Dia menikmati kedamaian dan ketenangan Dan dia tidak suka diganggu Jadi Petik 2 Zuan tersenyum lebar Jangan khawatir, aku tidak akan pergi ke sana Dia meyakinkan Wei Hongde Dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia akan menafigasi perkebunan yang begitu besar Betapa perhatiannya anda untuk memberitahu saya kemana tepatnya saya harus pergi Ada pun kehadiran sesepuh klan yang seharusnya Dia tidak terlalu memperhatikannya Ini mungkin hanya dali untuk mencegahnya pergi ke sana Terima kasih atas pengertian anda Wei Hongde tersenyum dan pergi Zuan memasuki kamarnya Seorang pelayan sudah membawa pakaian dan kebutuhan lainnya Sebuah bak besar berisi air panas ditempatkan di tengahnya Saya suka mandi lama-lama Jadi tolong jangan ganggu saya Zuan berhati-hati dalam menginstruksikan para pelayan Untuk mencegah mereka mengetahui aktivitasnya nanti Dimengerti Para pelayan itu meletakkan barang-barang yang mereka bawa dan pergi Zuan mengerutkan bibirnya Bukankah klan Wei ini terlalu pelit? Mereka bahkan tidak mengirim satupun pelayan Apakah mereka takut saya akan melakukan sesuatu pada gadis mereka atau sesuatu? Tentu Ini hanya lelucon Dia tidak melupakan tujuan sebenarnya untuk datang hari ini Setelah mengunci pintu Dia pergi ke bak mandi Menelanjangi Dan mengeluarkan pakaian tersembunyi yang telah dia persiapkan sebelumnya Dengan pakaian yang tepat Dia melompat diam-diam melalui jendela Dan menyelinap ke bagian dalam Wei Isted Untuk beberapa alasan Tidak banyak lampu di Wei Isted Lapangannya jauh lebih redup daripada Chu Isted Tentu saja Ini membuatnya lebih nyaman untuk menjalankan tugasnya Dia diam-diam menuju ke arah yang telah diperingatkan Wei Hongde untuk tidak pergi Mungkin karena dia sudah berada di dalam tanah klan Wei Dan telah melewati garis pertahanan yang paling ketat Dia tidak menemui banyak penjaga di sepanjang jalan Dia dengan mudah melewati beberapa penjaga yang dia temui Menggunakan skill mirror meraj untuk menutupi auranya Membuatnya sangat sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya Kecuali mereka melihat ke arahnya Ini benar-benar senjata penyembunyian yang ampuh Ketika dia tiba di halaman itu Zuan menyelinap ke sebuah ruangan dan mulai mencari Sayangnya, dia tidak menemukan kasus seperti yang ditunjukkan mitua padanya Bagaimana bisa semudah itu menemukan satu barang di tempat yang begitu luas Zuan menyerah setelah mencari beberapa saat Kekerasan bukanlah gayanya sama sekali Sayang sekali saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu Saya bahkan tidak memiliki satu petunjuk pun Jadi bagaimana saya bisa menemukannya Zuan merasakan sakit kepala Dia bangkit dan berjalan ke jendela Ketika dia melihat keluar Dia menemukan bahwa ada satu ruangan yang masih menyala Setelah beberapa ragu Dia memutuskan untuk pergi untuk melihat-lihat Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk di sana Selain itu, dia masih bisa menyembunyikan dirinya dengan mirror meraj Selama dia berhati-hati, tidak akan ada banyak bahaya Dia berjalan dengan hati-hati ke kamar Ketika dia mencapainya, dia samar-samar bisa melihat beberapa percakapan Karena khawatir, dia segera berjongkok di dekat dinding Dia telah melihat terlalu banyak drama Di mana bayangan penyusup terlihat sekilas melalui jendela Dia tidak ingin membuat kesalahan tanpa otak seperti itu Ayah angkat, apa yang menyusahkan diri kalian masing-masing untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke sini Suara ini bukan milik salah satu Wei bersaudara Itu adalah suara parubaya, kemungkinan besar adalah master klan Wei Kami menerima berita penting sebelumnya tentang seorang teman lama yang telah lama hilang Kaisar telah mengirim saya untuk menyelidiki masalah ini Petik 2 Suara ini gelap dan suram, dan terdengar sangat tidak menyenangkan di telinga Zuan mengerutkan kening Mengapa suara ini memiliki kemiripan dengan mitua? Saya melihat, aku ingin tahu masalah macam apa yang bisa membuat khawatir bahkan Kaisar Petik 2 Huff Jangan ajukan pertanyaan yang seharusnya tidak Anda tanyakan Petik 2 Tentu, tentu saja Kritik ayah angkat benar-benar dibenarkan Anak angkat ini salah bicara Namun, saya masih cukup familiar dengan Brightmoon City Adakah yang bisa saya bantu? Petik 2 Tidak sekarang Jika saya membutuhkan bantuan Anda, saya akan memberi tahu Anda Heh, teman lama itu sangat licik Jika kita akhirnya membuatnya takut terlalu dini, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya lagi Petik 2 Seperti yang diharapkan, ayah angkat itu bijak dan cerdas Alis Zuan terjalin erat saat dia menguping percakapan ini dari luar Ayah angkat ini tampak seperti seorang kasim istana dari Istana Kekaisaran Bagaimana mungkin dia tahu bahwa pria ini adalah seorang kasim pengadilan? Anda mungkin bertanya Itu jelas karena terlalu banyak contoh dalam drama televisi untuk diambil Nada dan warna suara itu sama persis dengan biasanya Tunggu, gaya bicara mitua juga sangat mirip Siapa yang dicari kasim istana misterius ini? Dia tampaknya bertindak atas perintah Kekaisaran juga Dia tiba-tiba berkeringat dingin Kelancu berdiri di hadapan Kaisar Namun, setelah memikirkannya lebih lanjut Dia menepis gagasan bahwa kasim ini datang untuk Cuzong Tian Lagipula, dia menyebut target itu sebagai teman lama Cuzong Tian sepertinya bukan tipe orang yang memiliki orang-orang seperti teman Apakah dia di sini untuk mitua? Kemungkinan ini tampak lebih mungkin semakin dia memikirkannya Ada terlalu banyak misteri seputar mitua Dan budidayanya juga sangat tinggi Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari dalam rumah Siapa di sana? Zuan menjadi pucat karena ketakutan Dia telah diekspos Dia bersiap menggunakan grengale untuk berteleportasi Jika orang-orang ini benar-benar mencari mitua Tidak mungkin dia bisa melawan mereka Saat itu, dia mendengar suara aneh datang dari atap di atasnya Seorang individu berpakaian hitam lepas landas ke arah Yang berbeda dengan kecepatan yang lebih tinggi darinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!